Sebelumnya, Long Chen belum benar-benar bergerak, tetapi tidak seorang pun menyangka serangannya akan begitu mengejutkan. Bagi penduduk Gua Setan Bulan, kemunculan tiba-tiba seorang ahli seperti itu langsung membuat mereka waspada. Mereka menyadari betapa kuatnya Long Chen. Dalam sekejap mata, seorang prajurit di tingkat kelima alam bela diri ilahi, angin, api, dan kesengsaraan guntur telah tewas di tangan Long Chen. Biarkan satu orang menghadapi lawanmu, dan kalian yang lain akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Benar saja, mereka adalah sekelompok orang yang putus asa. Mereka langsung bereaksi. Di antara para prajurit yang mengepung, hanya tersisa satu orang. Satu orang yang tersisa sudah cukup untuk menahan lawan mereka. Selama yang lain membunuh Long Chen, yang tiba-tiba muncul, mereka dapat terus mengepung satu orang sesuai dengan rencana awal mereka. Karena jumlah lawan telah berkurang, tekanan pada Yao Bitong, Duyishuang, dan Chen Peiki langsung berkurang. Namun, mereka masih ketakutan, dan pikiran mereka masih kosong untuk sementara waktu. Mereka tidak peduli apakah tubuh mereka terekspos atau tidak. Sementara mereka berhadapan dengan lawan mereka yang tersisa, mata mereka menatap Long Chen dengan kaget. Setiap kali Blood Red Heaven Desolation milik Long Chen membunuh seseorang, itu bagaikan tamparan di wajah mereka. Di mata mereka, pemuda ini bagaikan dewa kematian. Kemana pun dia pergi, darah berceceran. Satu persatu, orang-orang dari Moon Devil Cave bersujud di kakinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan lawan di depan mereka. Padahal, jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh lawan. Hanya saja kualitas mereka kurang. Sekarang mereka panik dan bingung, alangkah baiknya jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Di depan mata semua orang yang ketakutan, Long Chen seperti pusaran darah. Kecepatannya telah melampaui kecepatan mata lawan. Yang paling mengerikan adalah Long Chen telah menggunakan teknik nafas ilahi yang diberikan Kiten kepadanya selama pertempuran. Teknik nafas ilahi ini dapat membutakan indera ilahi lawan, dan mereka hanya dapat mengandalkan mata mereka untuk menangkap jejak Long Chen. Namun, mereka tidak dapat menangkap jejak Long Chen sama sekali. Dalam hal asal ilahi, Long Chen tidak lebih kuat dari mereka. Paling-paling, dia berada di level kelima alam bela diri ilahi, yang mirip dengan para prajurit yang telah melewati kesengsaraan angin terlupakan. Orang-orang di Gua Setan Bulan ketakutan. Di antara mereka, ada dua prajurit yang telah melewati kesengsaraan api yang memakan untuk menghadapi Long Chen. Kekuatan mereka sebanding dengan Zhao Sueji, tetapi mereka tidak dapat menangkap Long Chen. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat bawahan mereka terbunuh oleh pedang Long Chen. Wah, kalau kau punya nyali, lawanlah kami dengan adil. Apa gunanya menindas yang lemah dengan kecepatanmu? Salah satu prajurit berkata dengan dingin. Sebelumnya, saat berhadapan dengan Du Yi Shuang, dia akan menyentuh tubuhnya dari waktu ke waktu. Namun, karena dia sedang bertarung dengan Long Chen, dia bahkan tidak bisa melihat di mana Long Chen berada. Kamu pikir kamu cukup memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Pada saat ini, Long Chen berhenti di tengah medan perang. Dia tidak menyerang lagi. Pedang merah darah di tangannya, yang merupakan Scarlet Blood Desolation, meneteskan darah. Sepasang mata merah darah menyapu lawan. Semua orang berhenti bertarung. Selama itu adalah orang-orang dari Gua Setan Bulan, mereka semua terkejut ketika melihat mata Long Chen. Mereka sepertinya melihat seseorang yang melampaui mereka dalam hal membunuh. Mereka hanya melihat aura pembunuh seperti itu dari mereka bertiga. Ini adalah kesempatan yang bagus. Orang-orang di Gua Setan Bulan menunggu Long Chen berhenti. Semua orang saling memandang dan melihat makna di mata masing-masing. Mereka dengan cepat menyerah pada lawan asli mereka dan berkumpul bersama. Hanya ada sekitar 10 orang yang tersisa. Mereka mengepung Long Chen dari segala arah. Tiba-tiba, semua orang mengeluarkan kartu truf mereka. Pada dasarnya, semuanya adalah keterampilan ilahi tingkat 5. Setiap gerakan telah diasa oleh mereka selama lebih dari 100 tahun, dan mereka sangat mengenalnya. Mereka telah membunuh banyak orang, dan untuk membunuh Long Chen, mereka dapat dikatakan telah mengabaikan kewaspadaan. Long Chen, hati-hati. Du Yishuang dan yang lainnya baru saja lolos dari bahaya. Kekosongan dalam pikiran mereka berangsur-angsur menghilang. Mereka memandang Long Chen dengan jijik. Sekarang, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang dalam. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga wanita itu. Mereka semua tersipu. Mereka tahu bahwa penampilan mereka sebelumnya di depan Long Chen seperti badut. Pada saat ini, mereka melihat bahwa Long Chen dalam bahaya. Kemunculan tiba-tiba gua setan bulan membuat mereka tidak dapat bereaksi. Mereka telah melancarkan serangan fatal terhadap Long Chen. Serangan gabungan lebih dari 10 orang itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap, semua salju di sekitarnya hancur dan berubah menjadi bubuk. Long Chen berada di pusat tabrakan. Du Yishuang dan yang lainnya pasti tahu bahwa jika Long Chen meninggal, semua harapan mereka akan pupus. Mereka pasti akan berakhir sengsara. Oleh karena itu, mereka sangat cemas. Pada saat kritis ini, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka sementara pihak lain menyerang Long Chen. Pada dasarnya, mata mereka sudah berkaca-kaca. Setelah hari ini, mereka pasti mengerti bahwa kesombongan akan membawa kehancuran. Berbeda dengan apa yang mereka bayangkan, Long Chen yang terkepung tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia bahkan pernah menggunakan Tau San Slater sebelumnya. Formasi semacam ini sangat mudah baginya. Dia memiliki jurus yang dapat dengan mudah menyelesaikannya. Formasi Pedang Pembunuh Dewa, Laut Pedang. Di bawah kendalinya, Blood Red Desolation di tangannya menusuk ke tanah. Seketika, formasi berwarna merah darah muncul di tanah dalam jangkauan Magnificent White Sword Prison. Pedangki berwarna merah darah melonjak dalam formasi tersebut. Ratusan juta helai pedangki bersiul di udara saat berputar cepat. Mati, Long Chen memutar Scarlet Blood Heavenly Wastellan di tangannya, dan dalam sekejap, perubahan besar terjadi di seluruh area God Murdering Sword Formation. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, menyatu menjadi selusin bilah pedang yang membubung ke langit. Cahaya merah darah bergemuruh, dan kekuatan yang tak tertahankan langsung menembus serangan selusin lawan. Formasi Pedang Pembunuh Dewa, Gelombang Binatang. Seekor naga suci berwarna merah darah tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga. Naga itu melesat ke arah orang-orang itu. Orang-orang di Gua Setan Bulan menghadapi serangan laut pedang dengan kaget. Detik berikutnya, gelombang binatang menelan mereka semua. Bahkan kelima prajurit yang telah melewati Devoring Fire Tribulation tidak dapat menahan sama sekali dalam formasi pedang pembunuh Dewa milik Longchen. Kekuatan laut pedang terutama digunakan pada mereka, langsung menembus pertahanan mereka. Adapun Bistide, itu berisi kekuatan lebih dari seribu jiwa binatang, benar-benar menghancurkan tubuh fisik dan roh bela diri Dewa mereka. Dalam sekejap, semua orang mati. Longchen menyimpan Scarlet Blood Heavenly Wasteland dan semuanya menghilang. Di depannya ada tubuh 19 prajurit Moon Demon Cave. Ada garis darah di dahi mereka. Bagian dalam tubuh mereka telah dihancurkan sepenuhnya oleh Longchen. Hanya penampilan mereka yang masih normal. Pada saat ini, mayat-mayat mereka berjatuhan satu per satu. Setiap kali mayat jatuh, kelopak mata para pengikut istana naga jahat di samping mereka akan berkedut. Hanya ketika semua mayat jatuh ke tanah, mereka menatap Ria di tengah dengan mata kosong. Mengesampingkan kekuatannya, mereka menyadari bahwa Longchen sebenarnya sangat tampan. Dibandingkan dengan Wu Yang, dia tidak kalah sedikitpun. Bahkan, temperamennya yang dingin dan jahat bahkan lebih menarik. Pada saat ini, Du Yishuang dan yang lainnya menyadari bahwa hati mereka hancur. Hatimu berdebar-debar, kan? Chen Peiki melihat wajah merah Du Yishuang dan menggodanya. Begelombang. Dua kata sederhana ini menggambarkan kegelisahan hatinya. Di matanya, bahkan cara Longchen menjaga Scarlet Blood Heavenly Wasteland begitu sempurna. Kehancuran total lawan adalah hasil yang sangat bagus. Sayangnya, itu disebabkan oleh Longchen sendiri. Setelah beberapa saat terkejut dan kedinginan, Du Yishuang dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa kekuatan Longchen jauh lebih kuat daripada mereka. Paling tidak, dia berada di level Wu Yang dan Wu Yue. Tidak heran dia dibawa ke sini oleh Jiang King, tidak heran dia bisa mengalahkan karakter seperti Zheng Dong Yang. Dalam hal kekuatan dan keberanian, Longchen ini adalah yang terbaik. Berpikir kembali tentang bagaimana mereka memandang rendah Longchen dan mengklaim bahwa mereka tidak akan membantunya, para wanita ini merasa wajah mereka terbakar karena malu. Setelah mendekati Longchen, semua orang merasa malu. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jantung Du Yishuang berdetak kencang. Dia akhirnya memberanikan diri dan berkata, itu, Longchen, terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda dapat memaafkan kami. Ya, ini semua salah kami. Mulai sekarang, komando tim ini akan diserahkan kepadamu. Bagaimanapun, kamu lebih kuat dari kami dan lebih tenang dari kami. Sebagai wanita, lebih baik berdiri di belakang. Bukan hanya Du Yishuang, bahkan Yao Bitong yang imut pun tidak mau menunjukkan kelemahannya. Dia tidak bisa membiarkan Du Yishuang merebut Longchen. Sebelum kamu berbicara, apakah kamu tidak ingin mengenakan pakaianmu? Longchen mengucapkan kalimat ini. Awalnya, jantung mereka berdebar kencang, menantikan jawaban Longchen. Dengan kekuatan Longchen, bahkan jika dia meninggalkan mereka, itu tidak akan menjadi masalah. Ah! Ketiga wanita itu berteriak dan bergegas masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, mereka berganti pakaian dan keluar. Masing-masing dari mereka tampak cantik dan anggun. Wajah mereka memerah dan tubuh mereka memancarkan aroma yang memabukkan. Ini memberi Longchen sinyal yang kuat. Sebenarnya, Longchen tidak membunuh semua orang. Dia membiarkan satu orang hidup. Namun, orang ini sudah kehilangan kekuatan untuk melawan dan bahkan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Longchen berada di antara mayat-mayat dan menarik keluar kultifator dari Gua Setan Bulan. Dia sama sekali mengabaikan Du Yishuang dan yang lainnya yang berpakaian dan langsung menyeret kultifator itu ke dalam rumah. Du Yishuang dan yang lainnya segera mengikuti. 1092 Siapa yang ingin tahu dari mulutmu? Longchen berdiri di depannya dan menggunakan tangannya untuk mengangkat kepala pria itu. Di bawah kendali Longchen, pria itu hanya bisa menatapnya. Ledakan Longchen memukul kepala pria itu dengan keras. Pria itu, yang sudah hampir pingsan, menjadi semakin pusing. Meskipun lautan pedang Longchen tidak menyerangnya, itu tetap saja melukainya dengan serius. Jika dia tidak bertahan, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Dalam keadaan pusing ini, semua kebencian berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, sepasang mata berkabut muncul di atas pria itu, menatapnya. Sepasang mata ini seperti pusaran air, perlahan-lahan menelan pikiran pria itu. Pengendalian jiwa berhasil Ini adalah level keempat dari murid iblis pemakan roh. Longchen sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Dalam hidupnya, dia telah bertempur dalam banyak pertempuran dan membunuh sebagian besar lawannya secara langsung. Dia tidak perlu mengendalikan jiwa. Namun, dalam menghadapi Gua Setan Bulan, karena Gua Setan Bulan terlalu rumit, meskipun Longchen memiliki banyak informasi, dia tidak tahu segalanya. Misalnya, mengapa semua orang di kota kecil ini menghilang? Dengan keberhasilan pengendalian jiwa, langkah selanjutnya menjadi jauh lebih mudah. Longchen menyiapkan banyak pertanyaan dan menanyakannya satu per satu. Pria itu telah memasuki kondisi dikendalikan oleh Longchen. Tidak peduli pertanyaan apa yang diajukan Longchen, pada dasarnya dia akan menjawab semuanya secara terperinci. Proses ini berlangsung selama setengah jam. Yang lainnya diam-diam menunggu Longchen di luar pintu. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Dulu, hal ini tidak mungkin dilakukan. Namun, sekarang, Du Yishuang dan yang lainnya bersedia melakukannya. Penampilan Longchen sebelumnya sungguh menakjubkan. Sekarang, dia bahkan lebih misterius. Mereka tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Mereka secara kasar mengerti bahwa Longchen sedang menginterogasi pria itu. Mengenai apakah pria itu menjawab, mereka tidak tahu. Bahkan tanpa izin Longchen, mereka tidak berani menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memeriksa. Setelah satu jam, Longchen akhirnya keluar. Semua orang gemetar ketakutan saat melihat wajah Longchen yang muram. Ketika mereka melihat ke dalam, mereka melihat bahwa kultifator itu sudah tidak bernapas lagi. Longchen, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Yao Bitong bertanya dengan gugup. Ada banyak informasi dalam benak Longchen, dan dia butuh waktu untuk memilah semuanya. Dari apa yang dikatakan pihak lain, dia sudah tahu kemana orang-orang dari kota-kota terdekat pergi. Dia juga tahu mengapa pihak lain tahu mengapa mereka muncul. Ye Zeng dan yang lainnya telah tiba lebih awal dari yang lain. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah bentrok dengan orang-orang dari Gua Iblis Bulan. Faktanya, jumlah orang dari Gua Iblis Bulan jauh lebih banyak daripada yang mereka terima. Tidak ada gunanya memberitahu Yao Bitong tentang hal-hal ini. Longchen punya rencananya sendiri. Pada saat yang sama, peta bagian dalam Gua Iblis Bulan sudah jelas di benak Longchen. Melalui kontrol jiwa, Longchen memiliki gambaran kasar tentang cara menuju Gua Iblis Bulan. Sekarang, semua orang menatap Longchen, menunggu keputusan Longchen. Longchen sedikit marah. Dia telah mengetahui hal ini dari seniman bela diri dari Gua Iblis Bulan. Karena seniman bela diri ini bukan bagian dari eselon atas, dia tidak tahu banyak. Secara umum, eselon atas Gua Iblis Bulan memiliki harta karun mistis. Mereka menyebutnya kotak harta karun cahaya bulan. Selama kotak harta karun cahaya bulan diletakkan di bawah sinar bulan Purnama dan jiwa 999 orang dikorbankan, kotak harta karun cahaya bulan akan terbuka. Setelah membuka kotak harta karun cahaya bulan, sebuah pola akan muncul di langit. Para seniman bela diri Gua Iblis Bulan menyebutnya pola bulan setan ungu. Pola bulan setan ungu ini sangat aneh. Pola ini dipenuhi dengan misteri seni bela diri. Konon di bulan setan ungu, ada seorang seniman bela diri yang berlatih seni bela diri. Ketika pola bulan setan ungu muncul, setiap orang yang berlatih seni bela diri akan maju dengan pesat. Kecepatan kultivasi mereka akan jauh melampaui orang biasa. Alasan mengapa penduduk kota kecil ini menghilang adalah karena bulan Purnama berikutnya akan segera tiba. Di sekitar Gua Iblis Bulan, dalam jarak yang sangat jauh, mereka yang berhasil melarikan diri telah melarikan diri atau telah ditangkap. Orang-orang yang tersisa semuanya adalah orang-orang yang mencintai rumah mereka, sehingga mereka mengalami malapetaka. Gua Iblis Bulan telah memperoleh kotak harta karun cahaya bulan ini sejak lama. Setidaknya sudah 10 tahun. Setiap bulan, hampir seribu orang akan mati. Dalam 10 tahun ini, jumlah orang yang telah dibantai Gua Iblis Bulan dapat dibayangkan. Ini mungkin rahasia Gua Iblis Bulan yang tidak bisa diungkapkan. Kotak harta karun cahaya bulan adalah kunci kekuatan mereka. Itu adalah benda yang sangat misterius. Bahkan ketiga pemimpin mereka tidak tahu nama sebenarnya dari harta karun ini. Oleh karena itu, terlepas dari apakah ini adalah misi dari Istana Naga Jahat, karena Longchen mengetahuinya, dia merasa bertanggung jawab di dalam hatinya. Gua Iblis Bulan tidak perlu ada. Setiap kali kotak harta karun cahaya bulan terbuka, diperlukan pengorbanan jiwa ribuan orang. Ini bukanlah hal yang baik. Kali ini, karena bulan Purnama berikutnya akan segera tiba, Gua Setan Bulan telah memasuki kondisi yang sepenuhnya tertutup. Kedatangan anggota Istana Kaisar Beladiri sejati telah merusak kedamaian. Oleh karena itu, sebagian anggota Istana Kaisar Beladiri sejati dikirim untuk berurusan dengan anggota Istana Kaisar Beladiri sejati sementara sisanya memasuki Gua Setan Bulan yang tertutup. Dua Iblis Bulan sangat besar. Para pembudidaya di dalamnya telah mengelolanya selama lebih dari 100 tahun. Mereka telah memanfaatkan sepenuhnya medan yang rumit ini. Jika itu orang luar, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka tidak akan dapat menemukan mereka di dalam. Longchen memahami bahwa salah satu dari tiga pemimpin itu adalah seorang pembuat mekanisme jenius. Ia telah tertarik mempelajari mekanisme sejak ia masih muda. Gua Iblis Bulan dipenuhi dengan hasil karyanya. Dari kata-kata kultifator itu, Longchen dapat mendengar rasa hormat yang mendalam yang ia miliki untuk pembuat mekanisme jenius ini. Pasti ada banyak bahaya yang menunggu kelompok Longchen di dalam Gua Iblis Bulan. Akan tetapi, apapun yang terjadi, Longchen tetap harus memasuki Gua Iblis Bulan. Longchen, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang mereka melihat Longchen terdiam, mereka tidak berani mengganggunya. Hanya ketika mereka tidak tahan lagi, salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati. Jika hanya satu orang, Longchen tidak akan ragu untuk memasuki Gua Iblis Bulan. Namun, ada begitu banyak orang. Memimpin sekelompok idiot ini bukanlah hal yang mudah. Karena itu, ia perlu mempertimbangkan banyak hal. Tepat saat Longchen tidak tahu harus berbuat apa, sekelompok orang lain menerobos masuk ke dalam jangkauan persepsinya. Tampaknya Yao Bitong dan yang lainnya juga telah menemukan mereka. Ekspresi mereka berubah saat mereka berkata, itu Yezeng, Wu Yang, dan Wu Yue. Mereka datang lebih dulu, menyebabkan kelompok Longchen disergap. Sekarang, mereka muncul kembali. Meskipun Longchen kuat, Yao Bitong, Du Yishuang, dan yang lainnya tidak percaya bahwa Longchen bisa menjadi murid utama istana naga jahat, Yezeng. Selain itu, Longchen sama sekali tidak peduli dengan mereka. Oleh karena itu, ketika kelompok Yezeng muncul, mereka mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana Jiangking saat ini. Kelompok Yezeng dengan cepat tiba di depan semua orang. Di antara mereka, Wu Yang dan Wu Yue memimpin. Yezeng seperti hantu pembantaian, bersembunyi di antara mereka. Inilah orang yang benar-benar ditakuti Longchen. Ketika mereka tiba, mereka melihat mayat-mayat di tanah. Wu Yang terkejut. Dia tidak mengerti. Dalam kesannya, Yao Bitong dan yang lainnya tidak dapat melakukan ini. Tidak seorang pun dalam kelompok mereka yang selamat, tetapi kelompok gua iblis bulan benar-benar musnah. Ini jelas bukan perbuatan mereka. Yang terpenting, semua orang mati dengan cara yang sama. Ada luka pedang di dahi. Ini berarti bahwa semua orang dibunuh oleh orang yang sama. Selain itu, itu adalah seorang kultifator pedang. Kalau saja tidak ada Yezeng di sampingnya, dia pasti akan mengira kalau Yezeng lah yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Tanya Wu Yang sambil melihat sekelilingnya. Semua orang saling berpandangan dalam diam, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Longchen. Sebelum kelompok Yezeng tiba, mereka takut pada Longchen. Namun sekarang, Yezeng, yang bahkan lebih menakutkan, adalah pemimpinnya. Tatapan semua orang telah memberitahu Wu Yang bahwa semuanya dilakukan oleh Longchen. Karena Jiang Qing tidak hadir, itu adalah waktu yang tepat bagi musuh untuk saling bertemu. Berdiri di sampingnya, mata Zeng Dong yang dipenuhi dengan seringai kejam saat dia dengan cepat berkata kepada Wu Yang, kakak senior ketiga, kepala balai Jiang tidak ada di sini. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jangan bicara omong kosong. Hallmaster Jiang pasti ada di dekat sini. Wu Yue menghentikannya tepat waktu. Meskipun mereka tidak menyukai Jiang Qing, mereka harus mengakui bahwa Jiang Qing telah berkultifasi selama ribuan tahun. Sama seperti kepala istana naga jahat, dia adalah salah satu rubah tua. Kekuatan mereka telah mandek seribut tahun yang lalu, dan mereka terjebak di alam mereka saat ini. Setelah bertahun-tahun ditempa, mereka benar-benar luar biasa. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi Yezeng. Jelas tidak bijaksana untuk mengambil tindakan terhadap Longchen saat ini. Kita lihat saja. Wu Yang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Zeng Dong yang untuk menutup mulutnya. Dari Liu Qingfeng, dia tahu bahwa Longchen dilindungi oleh Marsial Edik dan Drunkar. Kali ini, pengawasnya adalah Drunkard Han Yunxing. Jika Jiang Qing sangat misterius, maka Drunkard bahkan lebih misterius lagi. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya dari awal hingga akhir. Yezeng tidak mengatakan apapun. Dia tampak seperti sedang kesurupan. Matanya yang abu-abu tidak memiliki warna apapun. Dalam kelompok ini, saudara kandung Wu Yang dan Wu Yue untuk sementara waktu bertanggung jawab. Kau membunuh orang-orang ini. Wu Yang dan yang lainnya perlahan berjalan mendekat. Kelompok yang terdiri dari 15 orang itu akhirnya berkumpul bersama. Ya, kata Longchen acuh-ta'acuh. Sejujurnya, Longchen tidak memiliki permusuhan terhadap Wu Yang dan yang lainnya. Namun, jika mereka memiliki niat jahat terhadapnya, Longchen tidak akan bersikap sopan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan dapat membunuh semua orang kecuali Yezeng. Selain itu, demi Gua Setan Bulan, Longchen sangat bersedia bekerja sama dengan mereka. 1093 Kalimat ini mengukuhkan posisi Longchen di hati semua orang. Paling tidak, Longchen kini menjadi bagian dari kelompok dengan peringkat tertinggi. Kelompok ini terdiri dari Yezeng, Wu Yang, Wu Yue, dan dirinya sendiri. Mereka semua memenuhi syarat untuk membuat keputusan. Wu Yang tidak menatap Longchen lagi. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, Karena kita sudah berkumpul lagi, mari kita semua bergerak bersama. Bekerja sama dan hancurkan orang-orang Gua Setan Bulan demi Istana Naga Jahat. Kalian semua telah memperoleh banyak hal hari ini. Kami sudah berada di sini selama tiga hari, tetapi kami belum membunuh sebanyak kalian. Hari ini, kami bersiap untuk menyelinap ke Gua Setan Bulan. Secara kebetulan, kalian semua telah tiba. Jadi, mari kita bergerak bersama. Ikuti kami. Kalian harus mendengarkan perintah kami. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu muka. Setelah melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang tidak setuju, terutama Longchen, Wu Yang berkata, Karena seperti itu, tidak ada seorang pun di kota kecil ini. Di sini sangat berbahaya. Kita harus segera pergi. Ikuti aku. Setelah berbicara, Wu Yang dan yang lainnya pergi. Yao Bitong, Du Yishuang, dan Chen Peiki saling memandang. Masih lebih aman untuk tetap bersama Wu Yang dan yang lainnya. Jadi, mereka mengikuti tanpa ragu-ragu. Hanya Longchen yang tersisa. Bocah ini sangat sombong. Dia mungkin tidak akan mengikuti kita. Wu Yang tersenyum mengejek pada Longchen. Kamu salah. Wu Yue menutup mulutnya dan tertawa. Itu karena Longchen mengikuti mereka dari dekat. Dasar tak punya nyali, gerutu Wu Yang dengan marah. Tidak peduli apapun, kelompok itu perlahan mendekati Gua Setan Bulan. Di antara mereka, indera ketuhanan Ye Zheng adalah yang paling luas. Dengan indera ketuhanannya sebagai perlindungan, keselamatan semua orang meningkat. Tentu saja, ini hanya berguna di luar Gua Setan Bulan. Di dalam Gua Setan Bulan, tidak ada gunanya bagi indera ketuhanan. Ini juga alasan mengapa Gua Setan Bulan telah ada sejak lama. Di depannya ada hamparan pegunungan putih yang luas, dengan semburat warna ungu di dalamnya. Itu mempesona dan indah. Pegunungan ini setidaknya setengah ukuran hutan domain mengerikan, dan bentuk pegunungannya agak aneh. Pintu masuk ke Gua Setan Bulan sebenarnya tersembunyi di dalam pegunungan yang tak terhitung jumlahnya ini. Gua Setan Bulan berada di bawah pegunungan ini, dan terdiri dari puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu lorong yang saling bersilangan. Menemukan sekelompok orang di lorong yang tak terhitung jumlahnya ini bukanlah kesulitan biasa. Mereka adalah sekelompok orang luar. Kekuatan mereka lebih rendah dari pihak lain. Belum lagi membunuh mereka, sudah sangat bagus jika mereka tidak terbunuh. Tentu saja, Yezeng dan yang lainnya jauh lebih dapat diandalkan daripada Du Yishuang dan yang lainnya. Di pegunungan ini, terdapat lebih dari seratus pintu masuk ke Gua Setan Bulan. Dalam informasi Istana Kaisar Beladiri Sejati, terdapat lebih dari 30 pintu masuk. Di depan pegunungan, Wu Yang dan Wu Yue belajar sebentar dan memilih salah satu terowongan. Mereka kemudian memimpin kelompok ke arah itu. Gua Setan Bulan begitu besar sehingga tidak realistis untuk membunuh semua orang di dalamnya satu per satu. Selain itu, pihak lain sudah mengetahui keberadaan mereka. Selain itu, para kultifator Gua Setan Bulan yang tersisa di luar telah dibantai oleh Long Chen dan yang lainnya. Sekarang saatnya bagi mereka untuk masuk. Kelompok itu maju dengan hati-hati di pegunungan. Medan di sini sangat rumit. Ada banyak pohon hijau zamrut di gunung, dan puncak pohon-pohon itu tertutup salju tebal. Bahkan di lingkungan yang keras seperti itu, mereka masih bisa tumbuh sedemikian rupa. Orang bisa melihat betapa kuatnya vitalitas pohon-pohon di sini. Sasaran mereka adalah pintu masuk gua di dasar tebing. Pintu masuk gua ini relatif tersembunyi. Tentu saja, lebih sedikit orang yang masuk dan keluar dari tempat ini. Tempat ini sangat terpencil. Setelah sampai di tempat ini, karena batu penekan jiwa, indera ketuhanan semua orang pada dasarnya telah kehilangan efektifitasnya. Mereka hanya bisa mengandalkan mata dan indera lainnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Ketika mereka berada sekitar satu li dari pintu masuk gua, Long Chen, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, semuanya, ada sekelompok orang tidak jauh dari pintu masuk gua ini. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang tercengang sejenak. Pada saat ini, meskipun indera ketuhanan semua orang telah hilang, hal itu membuat Long Chen dapat merasakan apakah dia berbohong atau apa. Wu Yang dan Wu Yue saling memandang, dan Wu Yang berkata, kalau begitu, kamu yang memimpin jalan. Kami akan pergi dan melihat-lihat terlebih dahulu. Jika kamu mempermainkan kami, kami hanya bisa memintamu untuk meninggalkan kelompok kami. Long Chen tidak peduli padanya. Sebenarnya, dia tidak begitu tertarik dengan kelompok ini. Hanya saja ketika dia memikirkannya, Ye Zheng memang sangat kuat, dan dia tahu banyak hal. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka seharusnya dapat menyelesaikan misi dengan cepat. Namun, jika mereka bertindak sendiri, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan misi tersebut. Demi menyelesaikan misi dan memperoleh sisik naga sebagai hadiah, Long Chen memutuskan untuk menunda masalah ini untuk saat ini. Ia memimpin jalan, menuju ke arah sekelompok orang yang telah ditemukannya. Tak lama kemudian, semua orang terdiam. Sebab, ketika mereka mendongak, mereka memang melihat sekelompok orang sedang menuju pintu masuk gua. Kemunculan kelompok Long Chen menarik perhatian mereka. Orang-orang yang awalnya hendak memasuki gua segera berbalik dan menyerbu ke arah kelompok Long Chen. Besiaplah! Wu yang memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi dia tidak takut sama sekali. Namun, ketika mereka semakin dekat, mereka menyadari bahwa kedua belah pihak tidak menyerang karena mereka bukan dari gua setan bulan. Para pendatang baru itu adalah beberapa pemuda jangkung. Mereka sedikit lebih tua dari kelompok Yezeng, mungkin berusia lebih dari seratus tahun. Di tiga wilayah Kaisar, usia ini hanya dapat dianggap sebagai orang dewasa muda. Mengenai kekuatan mereka, mereka semua berada di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Pemuda berkulit gelap yang memimpin mereka sama kuatnya dengan Wu Yang. Dia seorang ahli. Ketika kedua belah pihak bertemu, mereka pertama-tama saling mengamati. Pemuda berkulit gelap itu bertanya, melihat pakaian dan usiamu, kamu seharusnya bukan dari gua setan bulan, kan? Tentu saja tidak. Siapa kamu? Wu Yang mengangkat kepalanya. Berdasarkan penampilannya saja, dia bisa langsung mengalahkan pihak lain. Kami adalah. Pemuda berkulit gelap itu tersenyum dan berkata, kami adalah anggota geng beruang iblis. Apakah kamu pernah mendengar tentang kami? Tentu saja, Wu Yang belum pernah mendengar tentang mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, pemuda berkulit gelap itu bertanya, tidak sopan jika tidak membalas. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, siapa Anda? Wu Yang tidak bisa menjawab. Identitasnya sebagai anggota istana Kaisar Beladiri sejati tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Oleh karena itu, dia diam-diam menatap pemuda berkulit gelap itu, tidak mengatakan apa-apa. Kami sudah mengungkap asal-usul kami, tetapi kalian tidak mengatakan apa-apa. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Pemuda berkulit gelap itu agak tidak senang. Jika kalian semua di sini demi memusnahkan gua setan bulan, maka tidak perlu bertanya. Mari kita bekerja sama saja. Wu Yue Jiao yang berada di samping tersenyum. Penampilannya yang manis sangat mematikan bagi orang-orang dari geng beruang iblis. Pemuda berkulit gelap itu tertawa saat cahaya aneh melintas di matanya. Ia berkata, benar sekali, nona muda ini memang masuk akal. Aku adalah pemimpin geng-geng beruang iblis. Yang Siong, ini adalah saudara-saudaraku. Kau harus mengerti bahwa yang disebut geng beruang iblis hanya terdiri dari sedikit dari kami. Kami saudara-saudara adalah orang-orang yang berpikiran sama yang membentuk sebuah organisasi dan datang ke sini untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Menegakkan keadilan atas nama surga. Apakah targetmu benar-benar gua setan bulan? Tidakkah kau tahu seberapa kuat ketiga ahli gua setan bulan? Berdasarkan kekuatanmu, yang terkuat di antara kalian baru saja melewati sembilan kesengsaraan petir surgawi. Bagaimana kau akan menghadapi gua setan bulan? Wu yang sedikit curiga dengan niat mereka. Yang Siong mendengus jijik mendengar kata-kata Wu Yang. Dia mendengus dingin dan berkata, pria sejati hanya ingin menjalani kehidupan yang berharga. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati. Orang-orang gua setan bulan itu kejam dan tak kenal ampun. Sebagai seorang kultifator, aku pasti akan melenyapkan mereka di tempat. Jika aku perlu mempertimbangkan begitu banyak hal, berapa banyak lagi orang yang akan mati di tangan gua setan bulan? Awalnya kami tidak bermaksud untuk memusnahkan gua setan bulan sepenuhnya, tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin orang. Saudara-saudaraku. Sambil menoleh, Yang Siong menatap saudara-saudaranya dengan tatapan tegas dan berkata, kami sebenarnya adalah pemuda yang tumbuh di daerah sekitar. Kami pergi keluar untuk menenangkan diri dan ketika kami kembali, kami menemukan bahwa kampung halaman dan saudara-saudara kami telah dibantai. Oleh karena itu, kami di sini untuk membalas dendam. Di mata Yang Siong, ada api kebencian. Wu Yang dan yang lainnya saling bertukar pandang. Dari kata-kata Yang Siong, mereka dapat mengetahui bahwa dia tidak berbohong. Geng beruang iblis Yang Siong memiliki kekuatan tempur yang lumayan. Paling tidak, Yang Siong harus mampu melawan Wu Yang, Wu Yue, dan yang lainnya. Pertarungan uji coba juga menguji mentalitas dan keterampilan komunikasi para murid. Jika mereka dapat bekerja sama dengan orang lain untuk mengalahkan lawan mereka, dan jika mereka dapat menggunakan beberapa manfaat, itu juga akan menambah poin. Pada saat ini, Yang Siong melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan, saya pikir kalian pasti datang dari jauh dan mendengar tentang tindakan brutal Gua Setan Bulan. Kalian memiliki hati yang cukup baik. Beberapa hari terakhir ini, saya telah menyelinap ke Gua Setan Bulan beberapa kali dan membunuh banyak orang di dalamnya. Saya juga mengenal beberapa rute. Karena kita semua di sini untuk tujuan yang sama, mengapa kita tidak pergi bersama? Kita juga bisa saling menjaga. Bagaimana menurut kalian? Ini adalah masalah besar dan Wu yang tidak dapat membuat keputusan. Saat ini, dia masih mempercayai Ye Zeng. Dia menoleh dan melihat bahwa Ye Zeng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk. Jelas bahwa tiga ahli di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi memberinya banyak tekanan. Pimpin jalan. Wu yang tidak mengatakan pun lagi, dia hanya mengangguk pada Yang Siong. Yang Siong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memanggil orang banyak dan bergegas ke pintu masuk tebing. Para pengikut istana naga jahat tidak mau kalah, mereka juga bergegas. Ini adalah gua yang sudah lapuk, seharusnya sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Di tempat ini, lebar gua sekitar 20 meter, cukup untuk semua orang masuk. 1094. Long Chen berjalan di paling belakang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat mengamati kelompok itu. Setelah kelompok Ye Zeng tiba, posisi Long Chen dalam kelompok itu sekali lagi menghilang. Dia direndahkan ke keadaan di mana tidak ada yang memperhatikannya. Dia diam-diam maju. Bahkan jika dia diam-diam meninggalkan kelompok itu, saat ini, tidak ada yang akan tahu. Long Chen benar-benar meninggalkan grup. Long Chen berdiri di kejauhan dan menunggu mereka berjalan menjauh sebelum dia mengikuti mereka. Mata iblis pemakan jiwanya mengamati sekeliling. Meskipun dia tidak bisa melihat lorong, dia bisa melihat dengan jelas orang-orang dalam jarak 1 mil. Faktanya, Du Yishuang melihat bahwa Long Chen tidak terus bergerak maju. Dia mengira Long Chen takut dan melarikan diri. Kesannya terhadapnya sangat berkurang. Dia bahkan tidak punya keberanian. Sepertinya dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Ye Zeng dan Wu Yang. Sebelumnya, dia menganggap Long Chen sebagai salah satu targetnya. Jika dia menjadi hebat di masa depan, dia pasti akan memiliki masa depan yang cerah jika dia bisa mendekatinya. Namun, dilihat dari keberaniannya sekarang, dia memperkirakan bahwa keberhasilannya akan terbatas. Ada apa? Chen Peiki menyadari sesuatu yang aneh. Long Chen melarikan diri, kata Du Yishuang acuh tak acuh. Du Yishuang berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang berdiri di dekatnya, jadi semua orang mendengar kata-katanya. Wu Yang dan Wu Yue menoleh, dan Wu Yue bertanya, mengapa dia ingin meninggalkan kita? Apakah dia memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri? Kakak, kamu terlalu menghargainya. Dia mungkin tidak berani maju dan melarikan diri, kata Wu Yang dengan tenang. Dia sangat tidak puas dengan tindakan Long Chen yang melarikan diri. Kita tunggu saja. Wu Yue merasa bahwa Long Chen bukanlah tipe orang yang akan melarikan diri. Satu sudah pergi. Di samping Yang Siong, salah satu prajurit berkata dengan lembut. Anggap saja dia beruntung, kata Yang Siong tanpa ekspresi. Tim terus maju, dan segera, mereka berada di kedalaman yang sangat dalam. Lingkungan sekitar mereka mulai saling terkait. Beberapa lorong sangat besar, setidaknya selebar 100 meter. Itu adalah gua bawah tanah yang sangat besar, dan ada banyak lorong yang memanjang dari gua tersebut. tanpa ujung yang terlihat. Setelah sampai di sini, peta dibenak semua orang benar-benar tersebar. Wu Yue mengeluarkan peta yang digambar oleh Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Namun, dia tidak tahu di mana mereka berada. Semua orang berjalan sangat hati-hati, tidak membuat suara sedikitpun. Yang Siong terus melangkah maju tanpa bersuara. Ia tampak sangat mengenal tempat ini. Kadang-kadang, ia akan membawa semua orang ke lorong kecil yang hanya bisa dilalui tiga orang berdampingan. Melihat sosok yang familiar itu berjalan di depan mereka, orang-orang dari Istana Naga jahat perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Saat ini, mereka berada di sebuah gua melingkar dengan keliling seratus meter. Tingginya hanya sepuluh meter. Di sisi lain gua, ada lebih dari sepuluh lorong. Setiap lorong sangat dalam, tidak ada yang tahu ke mana mereka mengarah. Yezeng mengangkat tangannya dan semua orang berhenti. Pada saat ini, ekspresinya agak suram saat dia melihat sekeliling. Pada saat ini, Yang Siong dengan cepat menoleh dan bertanya, Saudara-saudara, mengapa kita tidak bergerak? Sarang orang-orang itu masih sangat jauh dari sini. Kalian tidak dapat memahami seberapa besar gua setan bulan. Ada ratusan ribu lorong di dalamnya. Yezeng menatapnya dengan ekspresi muram. Setelah beberapa saat, Yezeng tiba-tiba berteriak, semuanya, serang balik. Semua orang bingung. Apa yang terjadi sehingga mereka menyerang balik? Mungkinkah? Ada sesuatu yang salah dengan Yang Siong? Tidak ada yang berjaga-jaga. Apa yang dikatakan Yang Siong memang benar. Selain itu, mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari gua setan bulan. Orang-orang dari gua setan bulan setidaknya harus memiliki tato bulan di dahi mereka. Selain itu, bagaimana mereka tahu keberadaan Yezeng? Apapun yang terjadi, perintah Yezeng harus segera dilaksanakan. Untuk sesaat, semua orang berebut untuk menjadi yang pertama mundur. Setiap orang lebih cepat dari yang lain. Yezeng tidak langsung mundur, dia tetap di belakang. Dari titik ini, terlihat bahwa dia adalah pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Akhirnya kau tahu. Tapi ini sudah berakhir. Pada saat ini, wajah Yang Siong dipenuhi dengan senyum sinis saat dia membuka kedua tangannya. Itu sangat berbeda dari penampilannya yang jujur sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa akting orang ini terlalu bagus. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dia sebenarnya seorang penipu. Semua orang jatuh ke dalam perangkapnya, bahkan Yezeng yang tenang pun tidak terkecuali. Pada saat ini, Yang Siong mengangkat tangannya. Tiba-tiba, seluruh gua mulai berguncang. Melihat tanah yang jatuh, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan satu kata, mekanisme. Menurut informasi, salah satu dari tiga penguasa gua Moon Devil Cave adalah seorang jenius yang langka dalam hal mekanisme. Justru karena keberadaannya, Moon Devil Cave telah berubah menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Dan sekarang, jelas bahwa Yang Siong sedang mengaktifkan mekanisme tersebut. Dari sini, dapat dilihat bahwa Yang Siong pastilah seseorang dari Moon Devil Cave. Yezeng dan yang lainnya telah sepenuhnya ditipu olehnya. Kemungkinan besar dia telah menggunakan kata-kata yang sama untuk menipu banyak orang. Saat semua orang mundur, dalam jarak 100 meter dari area ini, pilar baja ungu, terbakar dengan api ungu, menembus tanah dan langsung menembus langit-langit, menjebak semua orang. Tanah jatuh dari langit-langit. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Tidak hanya ada pilar baja ungu di mana-mana, tetapi bahkan langit-langit dan tanah juga dipenuhi dengan pilar baja ungu yang sama. Setiap pilar hanya setebal lengan, dan celah antara dua pilar seharusnya sekitar 10 cm. Kandang yang terbakar dengan api ungu menyegel semua orang di dalamnya, membentuk situasi seperti binatang buas yang terperangkap. Api ungu itu memancarkan suhu yang sangat tinggi. Jika tubuh fisik siapapun mendekat, mereka mungkin akan terpanggang. Oleh karena itu, di dalam kandang ini, semua orang tidak punya pilihan selain membungkus diri mereka dengan esensi ilahi dan melayang ke atas. Ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak hanya tidak sedap dipandang, tetapi juga tampak cemberut. Orang-orang di Gua Setan Bulan belum terbunuh, tetapi mereka telah ditipu. Siapapun akan marah, terutama Wu Yang, Wu Yue, dan yang lainnya. Mereka adalah para pengambil keputusan, dan mereka juga telah memilih untuk mempercayai Yang Xiong. Sekarang setelah mereka ditipu, mereka tidak dapat lepas dari tanggung jawab. Wu Yang mendengus dingin, jangan khawatir, semuanya, tidak ada kurungan yang bisa menghentikan kita. Mari kita hancurkan kurungan ini terlebih dahulu, lalu kita akan membantai bajingan ini. Karena tertipu, semua orang menjadi sangat marah. Mereka yang memiliki senjata sudah menggunakan senjata mereka untuk menebas sangkar api ungu itu dengan ganas, dan mereka yang tidak menggunakan tinju mereka untuk menyerangnya. Pada saat kritis ini, semua orang memiliki pemahaman diam-diam, mereka berhadapan dengan pilar ungu yang sama. Sementara semua orang menjadi gila, Yang Xiong tersenyum dan berkata, jangan buang waktu, sangkar ini terbuat dari besi ilahi api ungu, secara alami akan terbakar dengan api esensi api ungu. Jika kamu memiliki kekuatan puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dan memiliki senjata ilahi kelas ilahi tingkat 8, kamu mungkin dapat menghancurkan sangkar ini. Namun jika tidak, jika kamu terus bekerja keras, kamu seharusnya dapat menghancurkannya. Namun, itu akan memakan waktu setidaknya satu hari, dan setelah satu hari, ketika kami bertiga tiba, kamu sudah akan menjadi mayat. Orang-orang di sebelah Yang Xiong juga tertawa terbahak-bahak. Biar ku beritahu, kandang api ungu ini adalah harta karun terpenting dari master gua ketiga kita. Hari ini, adalah keberuntunganmu untuk memilikinya. Kau harus tahu bahwa dua ahli dari puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi tewas di bawah kandang api ungu ini, dan orang yang membunuh mereka hanyalah master gua ketiga yang baru saja memasuki tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Berbicara tentang master gua ketiga, semua orang menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi. Hanya senjata ilahi kelas 8 yang dapat menghancurkan kurungan ini. Ini menunjukkan bahwa material besi ilahi api ungu benar-benar terlalu menantang surga. Di gua setan bulan, memang sangat mudah untuk jatuh ke dalam perangkap mereka. Semua orang berhenti, seperti yang dikatakan Yang Xiong, mereka sama sekali tidak berguna, sangkar besi dewa api ungu tidak rusak sedikitpun. Yang Xiong dan yang lainnya mungkin khawatir dengan serangan Ye Zeng, jadi mereka berdiri jauh dari sangkar itu. Meskipun Ye Zeng terperangkap di alam bela diri ilahi tingkat ke-6, mereka juga khawatir bahwa seorang ahli super tingkat ini akan menyerangnya. Dasar bodoh, alam bela diri ilahi tingkat 6, bukankah kau masih mati di tanganku? Anak-anak istana kaisar bela diri sejati, kau masih terlalu tidak berpengalaman. Yang Xiong menghela nafas. Dia tidak menyerang, dia hanya menjebak Ye Zeng dan yang lainnya, jelas menunggu kedatangan penguasa gua ketiga mereka. Ye Zeng dan yang lainnya seperti ikan di atas talenan, menunggu penguasa gua ketiga datang dan membunuh mereka. Biar aku coba. Meskipun Ye Zeng telah berbicara, kengganannya masih bisa dilihat dari matanya yang abu-abu. Dia adalah seorang prajurit dari penjara pedang Asura dan merupakan seorang kultifator pedang alami. Kultifasinya dalam ilmu pedang sudah berada di tingkat ke-4, yang satu tingkat lebih tinggi dari Long Chen saat ini. Namun, peningkatan kekuatan serangannya sepuluh kali lipat. Oleh karena itu, ketika Ye Zeng menggunakan senjata, kemampuan bertarungnya sangat dekat dengan penyempurnaan tingkat ke-6 dari alam seni bela diri ilahi. Ucat. Ye Zeng mengeluarkan senjatanya sendiri. Itu adalah pedang panjang berwarna abu-abu yang memancarkan aura kematian, menyebabkan rambut orang-orang berdiri tegak. Semua orang percaya bahwa jika senjata ini digunakan pada tubuh mereka, tubuh mereka pasti akan membusuk. Jika ada tanaman di sekitarnya, senjata ini akan cukup untuk merusaknya dan membuat mereka layu. Dia bahkan mengeluarkan pedang reinkarnasi, Wu yang menghela nafas ketika dia melihat pedang reinkarnasi lagi. Saat itu, dia dikalahkan oleh pedang reinkarnasi ini dan menjadi murid ketiga. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengejar Ye Zeng. Pedang reinkarnasi ini dibawa ke istana kaisar bela diri sejati oleh Ye Zeng sendiri. Itu adalah senjata ilahi kelas 7. Di istana naga jahat, itu sudah dianggap sebagai harta kelas 1. Paling tidak, itu adalah senjata ilahi kelas 7. Yang Xiong mengerutkan kening saat melihat pedang ini. Namun, dia tidak takut. Dia memiliki keyakinan penuh pada harta karun dari Master Gua ketiga yang jenius. Sudah ku bilang sebelumnya, kalau tidak berguna, jangan sia-siakan usahamu. Tentu saja, pedangmu ini juga tidak buruk. Yang Xiong berkata dengan dingin. Anda akan tahu setelah Anda mencoba. Ye Zeng berkata dengan tenang. Dia berdiri di depan topeng besi ilahi api ungu, pedang reinkarnasi di tangannya dipenuhi kabut abu-abu. 1095 Pada pedang ilahi tingkat 7, pedang reinkarnasi, kabut abu-abu mengembun menjadi ular panjang, melilitnya dan mengeluarkan suara mendesis. Ye Zeng tidak mengatakan apa-apa. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan aura abu-abu yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Itu adalah aura pembunuh yang mematikan. Itu sangat berbeda dari aura pembunuh Longchen. Dao alam bela diri suci Ye Zeng juga merupakan dao pembunuhan, namun ia termasuk dalam dao pembunuhan Asura dari penjara pedang Asura. 7 Pedang Neraka Asura Sinar Kematian Semua orang menatap Ye Zeng dengan penuh harap. Ye Zeng adalah satu-satunya harapan mereka. Jika dia tidak bisa menghancurkan kandang yang terbuat dari logam dewa api ungu ini, maka mereka semua akan mati di sini. Pada saat ini, aura Ye Zeng mengalami perubahan besar. Di bawah kendalinya, pedang panjang di tangannya berubah menjadi sinar cahaya abu-abu dingin. Sinar cahaya ini sebenarnya adalah cahaya pedang dari cahaya kematian. Dalam sekejap, ia mengenai salah satu biji logam dewa api ungu. Selama salah satu dari mereka hancur, semua orang akan berhasil melarikan diri. Dentang Seluruh kandang bergetar. Cahaya abu-abu itu memiliki kekuatan mematikan yang aneh. Jika mengenai tubuh manusia, kemungkinan besar tubuh itu akan membusuk. Namun, serangan Ye Zeng tidak banyak berpengaruh pada apapun selain daging. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaannya. Meskipun Ye Zeng sangat kuat, dia tidak dapat melakukan apapun pada kandang ini. Material sangkar ini hanya bisa dihancurkan oleh senjata suci tingkat 8. Pedang reinkarnasi mungkin sangat efektif untuk membunuh orang, tetapi sangat biasa saja jika menyangkut penghancuran benda. Seluruh tubuh Ye Zeng terpental kembali. Batang logam dewa api ungu tampak marah. Api ungu menyerbu ke arah Ye Zeng, ingin mengelilinginya. Pada saat ini, Wu Yue tiba di depan Ye Zeng. Dia melambaikan tangannya dan seketika, badai hijau tua yang membawa Yinki bertabrakan dengan api ungu. Wu Yue mengolah seni air bulan, yang merupakan teknik kultifasi yin dan dingin yang ekstrim. Energi ilahinya memiliki atribut ini, yang merupakan kebalikan dari api ungu. Dia memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap api ungu. Melihat kejadian ini, wajah semua orang menjadi pucat. Jika bahkan Ye Zeng yang terkuat pun tidak dapat melakukannya, maka itu bahkan lebih mustahil bagi yang lain. Oleh karena itu, jika tidak ada cara lain hari ini, mereka pasti akan musnah total. Mereka akan mati sebelum bisa meraih kemenangan. Istana Naga Jahat bukan saja akan gagal menyelesaikan misinya, tetapi kematian seperti itu juga akan membuat Istana Naga Jahat menjadi bahan tertawaan. Sejauh ini, mereka hanya membunuh beberapa ikan kecil, dan tingkat penyelesaian misi mereka hampir nol. Terlebih lagi, kekuatan pihak lain bahkan tidak muncul. Mereka hanya mengirim orang kecil dan berhasil menipu sekelompok idiot ini. Ini adalah lelucon terbesar. Bahkan bisa dikatakan bahwa reputasi Istana Kaisar Beladiri sejati telah ternoda. Istana Kaisar Beladiri sejati yang bermartabat sebenarnya menghasilkan sekelompok orang idiot. Melihat Yezeng telah gagal, Yang Siong dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan berjuang lagi, nikmati saja saat-saat terakhirmu di dalam. Saat penguasa gua ketiga kita tiba, kalian semua akan mati. Tentu saja, jika ada gadis cantik di dalam yang menarik perhatian penguasa gua ketiga kita, maka ceritanya akan berbeda. Kebanggaan surga dari Istana Kaisar Beladiri sejati, aku yakin itu akan menjadi kenikmatan yang berbeda. Tercelah dan tak tahu malu. Wu yang mengamuk. Dia meninju logam ilahi api ungu berulang kali. Energi tinjunya juga mengandung panas yang membarai yang tidak kalah dengan api ungu. Namun, logam ilahi api ungu terlalu keras. Jika mereka menggunakan pedang reinkarnasi, mereka pasti akan mampu menghancurkan kurungan itu setelah setengah hari berlatih. Namun, pada saat itu, penguasa gua ketiga, yang kultifasinya setara dengan Yezeng, akan tiba. Pada saat dia tiba, semua orang masih akan terperangkap di dalam kurungan itu. Siapa yang akan menjadi lawannya? Kakak kedua, Wu yang dan Wu Yue berkumpul bersama kelompok Yezeng. Ketiganya memasang ekspresi buruk di wajah mereka. Sedangkan yang lainnya, mereka dipenuhi rasa takut dan gentar. Aku tidak ingin mati di sini. Terlalu membosankan untuk mati seperti ini. Chen Peiki berkata dengan sedikit ketakutan. Gadis-gadis cantik lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Diam! Teriak Wu yang pada mereka. Apa gunanya berteriak padaku? Jika kau punya kemampuan, mengapa kau tidak menghancurkan kandang yang rusak ini? Sebelumnya, ketika Longchen mengalahkan lawan-lawannya, dia membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin ada situasi seperti itu? Du Yishuang tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, jika Longchen tidak terjebak, di mana dia? Yezeng dan yang lainnya tiba-tiba teringat Longchen. Yezeng tahu batas kemampuannya sendiri. Ia tahu bahwa dirinya tidak lemah, tetapi persyaratan untuk menghancurkan logam ilahi api ungu ini terlalu berat. Ia tidak memiliki senjata ilahi kelas delapan. Longchen memiliki senjata yang juga cukup kuat. Aku hanya tidak tahu tingkatannya. Yao Bitong bergegas berkata, ketika Yezeng sudah kehabisan akal, semua orang memikirkan Longchen. Untuk sesaat, semua orang tampak melihat harapan. Jangan terlalu berharap. Meskipun anak itu meninggalkan kita lebih dulu, aku tidak tahu di mana dia sekarang. Selain itu, dengan asal ilahinya, dia bahkan belum mencapai puncak tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Perkataan Wu yang membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Mereka saling memandang dengan cemas dan merasa frustrasi. Benar saja, menginginkan Longchen datang dan membantu hanyalah hayalan belaka. Sesaat, semua orang terdiam. Perasaan menunggu kematian tentu saja sangat tidak mengenakan. Segala macam emosi negatif muncul dari lubuk hati mereka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang enak dipandang. Jika kau tidak percaya pada orang ini, kita tidak akan jatuh ke dalam perangkapnya. Du Yishuang bergumam, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap Wu yang dan yang lainnya. Iya, Longchen pasti menyadari bahwa orang-orang ini penipu. Itulah sebabnya dia pergi lebih dulu. Jika dia yang membuat keputusan, semuanya akan berbeda. Yao Bitong juga berkata dengan suara rendah. Suaranya mengandung sedikit rasa kesal. Yang lain juga mulai menyalahkan Longchen. Untuk sesaat, wajah Wu yang dan yang lainnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Longchen, apakah kamu yakin dia tidak tertipu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memimpin jalan. Jangan salahkan orang lain atas apa yang terjadi. Wajah Wu yang memerah karena marah saat dia berteriak pada mereka. Wu Yue berkata, sekarang bukan saatnya bertengkar. Kita harus segera mencari jalan keluar. Hanya sampah yang akan menyalahkan orang-orangnya sendiri setelah sesuatu terjadi. Jangan membuatku memandang rendah dirimu. Di antara para murid perempuan istana naga jahat, Wu Yue adalah yang paling cantik. Kultifasinya juga yang tertinggi. Du Yishuang dan yang lainnya selalu iri padanya dan takut padanya. Mereka semua mungkin pernah berselisih dengan Wu Yue sebelumnya. Namun, mereka semua telah dipukuli sampai babak belur. Pada saat ini, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan menerimanya. Namun, mereka masih tidak mau menerimanya. Teruslah bertarung di antara kalian. Akan lebih baik jika kalian saling membunuh. Sepertinya ada yang melarikan diri, tetapi jangan mengandalkannya. Dia tidak akan datang untuk menyelamatkan kalian. Dua setan bulan kita sangat rumit. Jika dia sendirian, akan butuh beberapa tahun baginya untuk keluar. Di mana dia akan menemukan waktu untuk datang menyelamatkan kalian. Setelah mengatakan itu, Yang Xiong tertawa keras. Ye Zeng dan yang lainnya tidak memiliki banyak harapan pada Longchen. Kita ada lebih dari sepuluh orang. Mari kita bergantian menggunakan serangan terkuat kita pada salah satu biji logam Dewa Api Ungu. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkannya. Wu yang menggertakkan giginya. Dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini. Daripada menunggu kematian, lebih baik mereka melakukan ini. Mereka mulai mengambil tindakan. Namun, setelah beberapa putaran, mereka menyadari betapa sulitnya masalah ini. Jangan melawan lagi. Master gua ketiga kita telah menerima kabar bahwa waktunya mungkin sudah habis. Yang Xiong tersenyum. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Yang Xiong tertawa sinis. Waktunya sudah tiba. Master gua ketiga kita sudah tiba. Tunggu saja kematian kalian. Ye Zeng dan yang lainnya sangat cemas. Seorang seniman bela diri dengan level yang sama dengan mereka telah muncul, tetapi mereka terjebak di sini tanpa ruang untuk melawan. Selain Ye Zeng, yang lainnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Ye Zeng memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Apa yang harus kita lakukan? Hati semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Mereka seperti semut di wajan panas. Mereka telah lama menyesali tindakan mereka. Langkah kaki di depan mereka semakin dekat. Sebuah bayangan hitam muncul dari kedalaman gua. Bayangan itu sangat panjang. Melihat bayangan ini, hati semua orang langsung menjadi dingin. Selamat datang, Master Gua Ketiga. Yang Siong dan yang lainnya buru-buru menundukkan kepala. Etika di Gua Setan bulan relatif agung. Mereka berlutut dan bersujud. Seolah-olah mereka sedang menyembah bulan di langit. Rugi, rugi, rugi. Langkah kaki itu semakin cepat dan cepat, dan bayangan yang membuat Ye Zeng dan yang lainnya merasa tercekik muncul dalam sekejap. Sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa penguasa gua ketiga, penguasa gua ketiga telah sepenuhnya menghilang. Bayangan merah darah langsung menyapu ke arah yang Siong dan yang lainnya yang berlutut di tanah. Kesengsaraan pembunuhan miliaran. Bola energi pedang langsung mengelilingi semua orang yang berlutut di tanah. Tidak seorang pun menduga bahwa Master Gua Ketiga mereka akan menyerang mereka. Untuk sesaat, semua orang yang berlutut di tanah agak lambat bereaksi. Selain itu, kecepatan Master Gua Ketiga terlalu cepat. Di bawah serangan bola pedang, selain Yang Siong, yang lainnya benar-benar tercekik dalam waktu yang sangat singkat. Kultivasi Yang Siong sangat kuat. Sebelum bola pedang itu tiba, dia telah menggunakan teknik bertarung untuk melindungi tubuhnya. Pada saat ini, Yang Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tentu saja dia tahu bahwa orang yang tiba-tiba muncul dari belakang bukanlah Master Gua Ketiga. Kesalahpahaman seperti itu dimanfaatkan oleh lawan. Bawahan Yang Siong semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Seberapa sulitkah bagi seseorang untuk bereaksi saat mereka berlutut di tanah. Oleh karena itu, selain Yang Siong, yang lainnya semuanya memiliki garis darah di antara alis mereka. Wajah mereka pucat pasti saat mereka jatuh ke tanah. Dan di tubuh Yang Siong, ada banyak luka pedang yang meneteskan darah. Yang Siong ini sebanding dengan Wu yang di tingkat kelima alam bela diri ilahi. Ia adalah seorang pejuang yang telah melewati kesengsaraan petir surga ke-9. Sebelumnya, penguasa prefektur neraka tenang juga memiliki kekuatan ini. Dan sekarang, Long Chen hanya berada di puncak tingkat kedua alam bela diri ilahi. Chen Panjang 1096 Ujung pedang berwarna merah darah masih meneteskan darah. Long Chen, cepatlah datang dan selamatkan kami. Para murid itu meneriakan nama Long Chen. Ekspresi Wu Yang dan yang lainnya berubah. Mereka saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak terlalu senang. Bagaimanapun, Long Chen tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Valet Flame Divine Steel. Jika Third Cave Master yang sebenarnya muncul, dia juga akan tamat. Bahkan Long Chen tidak tahu apakah dia bisa menghadapi Yang Xiong. Yang Xiong menatap Long Chen sebentar, menarik nafas dalam-dalam, dan tersenyum. Dia masih tidak takut. Dia tidak peduli dengan kematian beberapa orang kecil. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan penuh minat dan berkata, Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa melihat kekuranganku. Long Chen memang satu-satunya yang tahu bahwa Long Chen adalah seorang penipu. Hanya saja Wu Yangdan yang lainnya tidak mempercayai Long Chen saat itu. Oleh karena itu, Long Chen tidak mau repot-repot menjelaskannya kepadanya. Pada saat ini, Long Chen mengarahkan ujung pedang darah merah ke Yang Xiong dan berkata, Yang Xiong, salah satu dari sepuluh wakil kepala gua-gua setan bulan, dijuluki beruang setan tanah. Sudah lama sejak saya melihat prajurit binatang. Perasaan ini benar-benar nostalgia. Yang Xiong tercengang. Bahkan Wu Yangdan yang lainnya saling melirik. Bagaimana dia tahu sejelas itu? Wu Yue bertanya dengan heran. Sama sekali tidak ada informasi seperti itu. Istana Kaisar Beladiri sejati hanya memiliki informasi tentang tiga master gua. Ada sangat sedikit informasi tentang wakil master gua. Menurut catatan, total ada tujuh wakil master gua. Dia tidak menyangka mendengar dari Long Chen bahwa ada sepuluh. Selain itu, Yang Xiong ini adalah prajurit binatang yang jarang terlihat. Erten di Menbear, binatang buas tingkat dewa tingkat enam. Binatang ini sangat brutal dan memiliki kekuatan tak terbatas. Jangan bicara omong kosong. Long Chen menggunakan metode pengendalian jiwa untuk memperoleh banyak informasi dari para ahli di Gua Setan Bulan. Dia tahu bahwa Gua Setan Bulan saat ini dalam keadaan tertutup. Setengah dari lorong-lorong tertutup, dan malam bulan Purnama semakin dekat. Mereka meninggalkan beberapa orang untuk berurusan dengan para pemuda dari Istana Kaisar Beladiri sejati sementara yang lain memasuki area tertutup. Mereka menunggu malam bulan Purnama untuk membuka apa yang disebut kotak harta karun cahaya bulan. Yang Xiong selalu dikenal karena sifat misteriusnya. Karena tipu dayanya dan logam dewa api ungu, banyak ahli yang tewas di tangannya. Sebelumnya, ia mampu menentukan lokasi Long Chen dan yang lainnya secara akurat dan muncul di hadapan Long Chen dan yang lainnya berkat boneka-boneka yang mereka ciptakan di langit. Boneka-boneka istimewa ini menyerupai elang dan memiliki mata tajam yang dapat mengirimkan informasi tentang lokasi Long Chen dan yang lainnya. Kalau begitu, aku akan mengurusmu sebelum Master Gua ketiga muncul. Titik terkuat seorang prajurit binatang adalah tubuh fisiknya. Pada saat ini, Yang Xiong sangat marah. Tubuhnya mengalami transformasi besar yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah transformasi yang mengerikan. Sifat binatang buas yang kejam terpancar dari tubuhnya seperti asap tebal. Suara berderak terdengar saat kulitnya yang awalnya gelap menjadi semakin gelap. Tubuhnya juga mulai membengkak dan suara tulang-tulangnya yang membesar menjadi sangat menusup telinga. Rambut hitam mulai tumbuh lebat di tubuhnya. Jari-jarinya mulai berubah menjadi cakar tebal yang tampak seperti bilah tajam. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh arus udara hitam. Matanya berubah menjadi merah tua dan giginya menjadi tajam. Dia mengeluarkan raungan yang terdengar seperti raungan binatang buas. Wujud seperti itu tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Berubah dari manusia menjadi wujud ini bahkan lebih mengerikan daripada binatang buas sungguhan. Aura pembunuh itu membuat gadis-gadis yang hadir berteriak ketakutan. Bagian yang paling menakutkan dari binatang buas adalah tubuh fisiknya. Saat ini, Yang Xiong adalah binatang buas humanoid. Dalam hal tubuh fisik, ia telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Mengaum. Raungan dahsyat itu melesat ke arah Long Chen. Saat kaki-kaki tebal itu bergerak maju, gua setan bulan bergemuruh dan berguncang, dan banyak debu jatuh dari langit. Tetapi yang Yang Xiong tidak tahu adalah bahwa hal yang paling tidak ditakuti oleh Long Chen adalah binatang buas. Kompetisi kekuatan. Long Chen mengambil Scarlet Blood Desolation. Dengan tubuhnya yang lemah, ia langsung bertabrakan dengan tubuh Yang Xiong yang mengerikan. Situasi di mana Long Chen akan terpental tidak terjadi seperti yang diharapkan semua orang. Pada saat ini, tubuh Yang Xiong dua kali lebih tinggi dari Long Chen. Satu lengan besar dan satu lengan kecil tiba-tiba saling terkait. Cakar tebal Yang Xiong merobek udara, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Namun, kecepatan Long Chen jauh lebih cepat daripada Earth Demon Bear. Dalam sekejap mata, Long Chen langsung berlari ke punggungnya dan menyapu kakinya. Dibandingkan dengan Yang Xiong, kakinya yang sangat kecil dan kurus tiba-tiba menghasilkan kekuatan yang meledak-ledak, langsung menjatuhkan tubuh besar Yang Xiong ke tanah. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan Yang Xiong telah meningkat tak terkira, kecepatan dan kelincahannya terbatas. Bagi seorang pejuang binatang seperti itu, Long Chen hanyalah musuh bebuyutannya. Di hadapan Long Chen, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Melihat Long Chen menjatuhkan binatang sebesar itu, semua orang merasa bahwa Long Chen saat ini adalah binatang humanoid sejati, sangat menakutkan. Setelah menjatuhkan lawannya, dia berbalik dan menekan kepala lawannya, meninjunya berulang kali. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Yang Xiong ditekan olehnya, tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, dia benar-benar berlumuran darah. Cakar dan kaki yang mengerikan itu berulang kali menghantam tanah. Yang Xiong berjuang dan mengeluarkan raungan ketakutan, tetapi tidak berhasil. Paling-paling, seluruh gua setan bulan bergetar. Semua orang tercengang, terutama Wu Yang dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Bahkan jika Ye Zheng yang berhadapan dengan Yang Xiong, itu tidak akan semudah itu. Bahkan Wu Yang mungkin tidak sebanding dengan beruang setan bumi milik Yang Xiong. Long Chen awalnya sedang bersenang-senang. Dalam jangkauan mata iblis pemakan rohnya, seseorang bergegas mendekat. Itu pasti yang disebut penguasa gua ketika. Long Chen tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pada saat terakhir, pedang Scarlet Blood Heaven Desolation muncul di ujung jarinya. Long Chen dengan kuat menekan Yang Xiong yang sedang berjuang dengan satu tangan, dan ujung pedang tangan lainnya langsung menembus kepala Yang Xiong, menembusnya. Baru pada saat itulah tubuh yang besar dan ganas itu berangsur-angsur menjadi tenang. Semua orang tercengang saat melihat pemuda itu berdiri dengan tenang. Setelah membunuh lawan yang begitu kuat, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tubuh fisik Yang Xiong sudah mendekati keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat 7. Sebenarnya, itu bahkan telah melampaui wakil pemimpin Chen Yuantong. Namun, di depan fisik naga leluhur Long Chen, itu hanya permainan anak-anak. Terutama dalam hal kecepatan, bahkan jika Long Chen tidak bertindak, dia tidak akan bisa memahami Long Chen. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Ku rasa kita bukan lawannya. Wu Yue menatap Long Chen dengan kaget. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu hanya keberuntungan. Jika aku lebih cepat, aku juga akan bisa melakukan hal yang sama. Beruang besar bodoh ini hanya bisa menakuti orang, kata Wu yang dengan nada meremehkan. Wu Yue terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Long Chen, cepatlah dan bantu kami. Keluar dari kandang ini. Iya, cepatlah dan bantu. Mata Duyi Shuang dan yang lainnya berbinar kagum. Mereka semua menatap Long Chen dengan penuh harap. Dari Long Chen, mereka menemukan persona lain. Berbeda dengan temperamen Wu yang yang ceria, temperamen Long Chen dingin. Temperamen ini lebih menarik bagi para gadis. Bahkan Wu Yue harus mengakui bahwa Long Chen yang kejam itu sangat menawan saat ini. Sebelumnya, mereka membenci Yang Xiong sampai ke tulang. Sekarang setelah Long Chen membunuhnya, dapat dikatakan bahwa kemarahan semua orang telah terlampiaskan. Akan tetapi, mereka tidak memiliki banyak harapan bahwa Long Chen akan mampu keluar dari kandang logam Dewa Api Ungu. Setelah membunuh Yang Xiong, Long Chen tampaknya tidak peduli dengan mereka. Sebaliknya, dia memunggungi mereka dan berjalan menuju ke arah kandang logam Dewa Api Ungu. Matanya tertuju pada gua di kejauhan. Semua orang terkejut. Mungkinkah? Seperti yang diharapkan, pada saat itu, suara langkah kaki terdengar. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih longgar muncul. Long Chen menatapnya dengan saksama. Pria parubaya ini sangat kurus, tinggi, dan kurus. Wajahnya pucat dan dia tampak sakit-sakitan. Dia memancarkan aura dingin, seolah-olah dia akan mati. Siapa yang mengira bahwa orang seperti itu adalah penguasa gua ketiga dari gua setan bulan, Sueyazi? Sueyazi adalah jenius mekanisme gua setan bulan. Semua yang ada di sini dilakukan olehnya, termasuk kandang logam Dewa Api Ungu yang menjebak Yezeng dan yang lainnya. Bagaimanapun, seorang pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dengan tubuh emas tertinggi memberi Long Chen banyak tekanan. Sejujurnya, Long Chen di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi dapat dianggap mudah dihadapi. Namun, ketika sampai pada tingkat ke-6, itu pada dasarnya adalah alam yang bahkan tidak dapat disentuhnya. Setelah melewati kesengsaraan angin, api, dan guntur dan mencapai tubuh emas tertinggi, tubuhnya hampir abadi, kecuali kepala lawan hancur total. Bahkan ketika berkultivasi sampai akhir, bahkan jika kepalanya hancur, selama masih ada sedikit yang tersisa, ia dapat terlahir kembali. Pada saat ini, ia hanya mengerikan. Begitu Sue Yazi keluar, dia melihat sekelilingnya dan mengetahui secara garis besar apa yang tengah terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan tatapan dingin, seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari peti mati. Dibandingkan dengan niat membunuh Ye Zheng, tatapannya bahkan lebih mengerikan. Sue Yazi ini tampak seperti mayat. Kau membunuh orang-orangku. Sue Yazi mendekati Long Chen selangkah demi selangkah, memberi Long Chen banyak tekanan. Long Chen menyadari bahwa sekarang bukan saatnya untuk pamer, dia masih belum bisa menghadapi prajurit ini. Kemunculan Sue Yazi juga membuat yang lain benar-benar gelisah. Jika Long Chen mati, maka giliran mereka selanjutnya. Kemunculan Long Chen tidak akan membantu. Krisis kematian sekali lagi menimpa mereka. Pada saat ini, Long Chen mengatakan sesuatu yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua laki-laki, bagaimana mungkin mereka adalah orang-orangmu? Mungkinkah minatmu berbeda dari orang-orang biasa, sehingga kamu menyukai laki-laki dan memiliki selera yang kuat? Orang-orang di kandang logam dewa api ungu tercengang. Di mata mereka, Long Chen adalah orang yang dingin, bagaimana dia bisa mengatakan hal yang kasar seperti itu? 1097 Pada saat ini, Long Chen tersenyum sambil menatap Sue Yazi, mengamatinya dan berkata, aku tidak menyangka si jenius mekanik yang diisukan itu terlihat seperti ini. Tubuhmu hanya tinggal kulit dan tulang. Kau pasti telah dilubangi oleh para lelaki selama bertahun-tahun ini. Aku tidak memiliki keberuntungan atau keberanian untuk menjadi milikmu, tetapi jangan bersedih, kami punya satu lagi yang sangat cocok untukmu. Baik dari segi bentuk tubuh maupun temperamen, dia sangat cocok denganmu. Pada titik ini, Long Chen mengangkat pedang darah merah desolation tinggi ke udara. Semua orang terkejut mendengar kata-kata Long Chen. Mereka sangat terkejut. Mungkinkah Long Chen memiliki keyakinan untuk menembus logam dewa api ungu? Tanpa kekuatan tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, tanpa senjata kelas ilahi tingkat 8, kau tidak akan mampu menghancurkan logam ilahi api ungu, kata Sue Yazi dengan percaya diri. Sue Yazi berkata dengan percaya diri. Meskipun pria parubaya itu mengatakan ini, dia masih tampak kaku seperti mayat. Begitukah? Saat berikutnya, Long Chen memberi mereka jawabannya. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak. Pedang darah merah desolation di tangannya berubah menjadi cahaya merah darah yang dengan cepat menyapu logam dewa api ungu. Kerumunan tidak dapat membayangkan betapa tajamnya tanduk naga iblis bertanduk darah itu. Cahaya merah darah langsung menembus logam dewa api ungu, seolah-olah tidak menerima perlawanan apapun. Semua orang menarik napas dingin. Meskipun Purple Flame Godly Metal tidak banyak berubah, ketika semua orang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa Long Chen telah memotong Purple Flame Godly Metal menjadi dua. Dia hanya menggunakan satu serangan pedang untuk memotongnya menjadi dua. Ekspresi wajah setiap orang menjadi sangat kaya. Bukan karena Long Chen lemah, tetapi Scarlet Blood Desolation terlalu tajam. Dalam hal ketajaman, Scarlet Blood Desolation adalah senjata yang pernah menghancurkan Clear Sky Sword, senjata Divine Rank tingkat 8. Mata Sue Yazhi hampir keluar dari rongganya. Semua ini sesuai dengan harapan Long Chen. Long Chen memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru mengayunkan pedang darah merah Desolation lagi, menebas bagian bawah logam Dewa Api Ungu. Dia perlu menebasnya dua kali sebelum dia bisa mengeluarkannya sepenuhnya dari kandang. Saat Long Chen mengacungkan pedangnya, mata Ye Zeng menjadi sangat cerah. Dia sudah siap, ketika Scarlet Blood Heaven Wastelain menyapu Purple Flame Divine Metal, tubuhnya tiba-tiba melesat, dan hal pertama yang dia lakukan adalah menjatuhkan Purple Flame Divine Metal. Jarak 20 cm sudah cukup baginya untuk melesat ke samping. Ada pun api yang menyala, dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi mereka untuk melukainya. Terima kasih, aku akan mengurusnya. Ye Zeng melarikan diri. Long Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhadapan dengan Sue Yazhi, tetapi Ye Zeng adalah seorang pendekar di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Setelah dia bergegas keluar, dia langsung berdiri di depan Long Chen. Pedang darah merah Desolation milik Long Chen telah memberinya kejutan besar. Long Chen memanfaatkan waktu ini untuk menebas beberapa logam Dewa Api Ungu lagi, sehingga orang-orang di dalam bisa keluar dengan aman. Ye Zeng tidak takut dengan api ungu, tetapi yang lainnya takut. Jika mereka terperangkap dalam api, akan merepotkan jika mereka cacat. Di bawah perlindungan Ye Zeng, semua orang berebut untuk melarikan diri dari kurungan Valet Flame Godly Metal. Melarikan diri dari kematian, semua orang merasa seolah-olah mereka sedang bermimpi, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menatap Long Chen. Jika bukan karena Long Chen hari ini, mereka semua akan tamat. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan Ye Zeng, jika dia tidak dapat menggunakannya, itu akan menjadi tragedi. Sue Yazi menyaksikan segala sesuatunya terungkap. Kemarahan pucat mematikan terpancar dari tubuhnya. Kecepatan Long Chen terlalu cepat. Pada saat dia bereaksi, Ye Zeng, yang sebanding dengannya, sudah keluar. Dia bertarung dengan Ye Zeng sendirian, dan ada juga seorang pejuang kuat seperti Long Chen yang menatapnya dengan penuh nafsu. Sue Yazi tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Setelah bertahun-tahun, kau lah orang pertama yang menghancurkan harta karunku. Aku akan mengingatmu. Sue Yazi menatap Long Chen dengan dingin. Kau ingin lari? Ye Zeng mengerti maksudnya dan segera mengejarnya. Saat ini, Sue Yazi seperti hantu. Dalam waktu singkat, ia menyerbu ke dalam gua dengan diameter sekitar 3 meter. Ye Zeng mengikutinya dari dekat, tetapi saat ini, gua itu bergejolak dengan cepat dan tertutup rapat dalam sekejap. Ye Zeng sangat marah. Ia langsung menebas dengan pedangnya, dan lorong itu langsung terbelah. Lebih banyak tanah jatuh dengan gemuruh. Dengan penghalang seperti itu, hanya dalam waktu singkat, Sue Yazi telah melarikan diri tanpa jejak. Bahkan seseorang sedingin Ye Zeng pun marah. Kakak kedua, jangan mengejarnya. Orang ini adalah seorang insinyur ahli. Gua setan bulan ini adalah wilayah kekuasaannya, semuanya berada di bawah kendalinya. Jika kita mengejarnya di sini, akan mudah bagi kita untuk menemukan jalannya. Wu Yue menghentikannya. Kelompok itu berkumpul bersama, dan tatapan mereka tanpa sadar jatuh pada Long Chen. Dari penampilan tadi, jelas bahwa Long Chen tahu lebih banyak daripada mereka. Bahkan Ye Zeng dan yang lainnya harus menganggap Long Chen serius. Penampilan Long Chen tadi telah sepenuhnya meyakinkan mereka. Wu Yue tersenyum tipis dan berkata, sebelumnya, kami memperlakukanmu dengan cukup baik, tetapi kamu tidak peduli dengan hal-hal sepele. Jika bukan karena kamu kali ini, kami semua akan mati. Terima kasih. Zeng Dong Yang, yang berada di sampingnya, sangat bimbang. Meskipun Long Chen pernah menyelamatkan semua orang, dia masih membenci Long Chen sampai ke tulang. Saat ini, melihat Wu Yue benar-benar meminta maaf kepada Long Chen, dia agak tidak puas, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Wu Yang menepuk bahunya dan tidak mengatakan apa-apa. Kakak ketiga tampaknya masih tidak menyukai Long Chen ini. Zeng Dong Yang sangat gembira, kebetulan ada seseorang yang berdiri di sisinya. Long Chen awalnya tidak berniat menyelamatkan orang-orang ini, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa tugas itu lebih penting. Dia tidak tahu bagaimana hadiahnya akan dinilai, tetapi jika dia menyelesaikan semua tugas sendirian dan meninggalkan teman-temannya, maka nilainya tidak akan tinggi. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk kembali. Ayo pergi, di sini tidak aman. Ayo kita pergi ke tempat lain dan bicara lebih detail. Setelah kejadian tadi, perkataan Long Chen menjadi sangat berpengaruh di kelompok orang ini. Secara samar, dia telah membentuk kekuatan yang dapat bersaing dengan Ye Zeng dan Wu Yang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Du Yi Shuang dan yang lainnya segera mengikutinya. Mulai sekarang, mereka bahkan merasa bahwa mengikuti Long Chen akan lebih aman. Kakak, kakak kedua, kakak tertua, mari kita ikuti dia juga. Dia lebih tahu dari kita, jadi kurasa dia sudah punya rencana. Wu Yue berbalik dan tersenyum manis. Kemudian, dia terus mengikuti Long Chen. Setelah serangkaian kejadian, dia memiliki kesan yang baik tentang Long Chen. Dia selalu merasa bahwa orang seperti itu seharusnya menjadi teman yang dapat dipercaya. Wu Yang dan Zeng Dong yang saling berpandangan. Mereka tidak terlalu senang, tetapi mereka tetap mengikuti. Setelah Long Chen membawa mereka berkeliling beberapa putaran, semua orang menjadi bingung. Wu Yue menyusul langkah kaki Long Chen dan dengan penasaran bertanya, mengapa kamu tampak begitu akrab dengan tempat ini? Aku awalnya anggota gua setan bulan, apakah kau percaya padaku? Long Chen tersenyum dan melihat ke depan tanpa berkata apa-apa. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Wu Yue tahu bahwa dia sedang bercanda. Tunggu, Long Chen tiba-tiba berhenti, yang lainnya juga berhenti. Melihat perilaku Long Chen, Wu Yang dan yang lainnya bahkan lebih tidak puas. Mereka jelas-jelas adalah pemimpin, jadi mengapa semua orang harus mengikuti Long Chen dan mematuhi perintahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wu Yang maju ke depan dan berkata dengan nada agak tidak senang. Mekanisme, kalian mundur sedikit. Long Chen melambaikan tangannya, dia juga melangkah mundur cukup jauh, lalu dia mencubit sepotong tanah dari samping dan melemparkannya ke tanah di depannya. Wah! Dengan sentuhan ringan, tanah benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, beberapa suara siulan yang menusuk telinga terdengar, dan puluhan jarum baja sepanjang sekitar 10 cm melesat keluar dari cekungan, langsung menusuk ke bagian atas dinding gua, menembusnya sepenuhnya. Dengan kekuatan jarum baja ini, tidak diketahui berapa meter mereka telah menembus tanah. Kekuatan ledakan seperti itu, jika tidak ada seorang pun yang dapat bereaksi, sudah cukup untuk menembus tubuh mereka. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan, saling memandang tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen melangkah maju beberapa langkah dan menatap langit-langit gua. Ada puluhan lubang kecil, dan setiap lubang memiliki lendir hijau di atasnya. Mungkin itu tertinggal oleh jarum baja tadi. Lendir hijau itu jatuh ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Racun. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Tak perlu dikatakan, mereka semua tahu bahwa ini pasti racun. Jika mereka bergegas maju sekarang, kemungkinan besar mereka akan langsung tertusuk oleh jarum baja ini, atau bahkan diracuni. Beruntungnya, Long Chen memanggil mereka. Dia bahkan bisa menemukan mekanisme ini. Cara semua orang memandangnya mulai berubah lagi. Ye Zheng dan yang lainnya sangat kuat, tetapi mereka tidak merasa simen Long Chen saat ini. Hampir semua orang menatap Long Chen dengan mata tercengang. Tentu saja, ada pengecualian, yaitu Wu Yang. Dia menunjuk Long Chen dengan tidak senang dan berkata, kemana kamu akan membawa kami, untuk membawa kami mencoba jarum baja beracun ini. Jika aku membiarkanmu berjalan sendiri, kau pasti sudah menjadi sarang lebah sekarang. Long Chen tertawa mengejek dan terus berjalan menyusuri jalan lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gua berlubang. Gua itu cukup besar untuk semua orang beristirahat sejenak. Melihat Long Chen tidak bergerak lagi, Wu Yang berjalan di depannya dan berkata, hari ini, keberadaan kita telah sepenuhnya terungkap. Yang menanti kita adalah segala macam mekanisme. Hari ini bukan lagi waktu yang tepat untuk menyerang. Yang terpenting sekarang adalah mundur. Jika Anda tahu jalan keluar, cepat pimpin jalan. Semua orang memikirkannya dan merasa bahwa Wu Yang benar. Mekanisme di sini sangat mengerikan, tinggal di sini hanyalah jalan menuju kematian. Jadi semua orang mulai menekan Long Chen. Long Chen berdiri dan melihat sekeliling, berkata, tidak, kita tidak punya waktu. Tiga hari lagi bulan Purnama. Jika kita terlambat, banyak orang akan mati. Semua orang terbiasa melihat kematian. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan seribu nyawa, pengawas akan mengetahui bahwa begitu banyak orang telah meninggal, dan poin istana naga jahat akan dikurangi. Jadi kita tidak bisa mundur. Bulan Purnama. Apa yang kamu bicarakan? Wu Yang menatap Long Chen dengan marah. Seribu sembilan puluh delapan. Apa maksudmu? Wu Yang benar-benar bingung dengan kata-kata Long Chen. Dia sama sekali tidak mengerti. Long Chen berpikir seperti ini. Tujuan utamanya kali ini adalah untuk mendapatkan evaluasi yang tinggi. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sisik naga untuk mengolah kitab suci sembilan naga. Itu akan cukup bagus. Karena Linky, satu-satunya misinya sekarang adalah untuk naik ke istana Kaisar Beladiri sejati dalam hal kekuatan dan status. Oleh karena itu, ia harus menyelesaikan Battle of Trials dengan indah. Namun, kekuatannya tidak cukup untuk menyelesaikan misi tersebut untuk saat ini. Selain itu, dengan bekerja sama dengan mereka, dia tidak hanya akan dapat meningkatkan skornya sendiri, dia juga akan dapat meningkatkan skor istana naga jahat. Itu wajar dan bukan tidak masuk akal. Ketika para pengawas sedang menilai, mereka pasti akan memasukkan kinerja semua orang. Karena keberadaan Batu Penekan Jiwa di Gua Setan Bulan, Indra Ketuhanan seseorang akan ditekan. Akan sulit untuk menilai. Namun, Longchen bahkan lebih yakin bahwa Batu Penekan Jiwa di sini pasti tidak akan mampu menekan Indra Ketuhanan si pemabuk, yang radiusnya hampir seratus ribu li. Kalau memang ada Batu Penekan Jiwa yang mengerikan seperti itu, pasti sudah digali sejak lama. Batu Penekan Jiwa di sini paling tinggi kelas tujuh. Batu itu terbentuk secara alami. Dia tidak tahu di mana batu itu berada di Gua Setan Bulan. Oleh karena itu, jika Han Yunsing datang, dia akan dapat mengamati setiap tindakan Longchen dan yang lainnya. Longchen adalah orang yang cerdas. Dia tahu bagaimana menggunakan penampilannya yang luar biasa untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bekerja sama dengan rekan satu timnya juga merupakan salah satu misinya. Oleh karena itu, dia berbagi apa yang diketahuinya kepada semua orang. Longchen tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, dia telah menggunakan keterampilan pengendalian jiwa untuk membuat kultifator itu menggambar peta Gua Setan Bulan yang dikenalnya. Setelah mencapai alam bela diri ilahi, kehidupan seseorang telah melampaui batas. Kesadaran dan ingatan seseorang akan meningkat ke tingkat yang menakutkan. Meskipun Gua Setan Bulan memiliki beberapa puluh ribu lorong, setelah tinggal di sini selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad, setiap kultifator alam bela diri ilahi akan dapat menggambar peta Gua Setan Bulan yang dikenalnya. Adapun Longchen, dia sekarang menggunakan metodenya sendiri untuk menggambar peta yang telah diacuri dari Istana Kaisar bela diri sejati. Longchen setidaknya telah meningkatkan peta ini sepuluh kali lipat. Mereka yang masih bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Longchen sekarang melihat bahwa peta itu secara bertahap diselesaikan. Mereka sekali lagi merasa kagum pada Longchen. Dalam hati mereka, Longchen telah sepenuhnya mencuri perhatian dari Wu Yang dan yang lainnya. Bahkan ada perasaan misterius tentangnya. Ketika Longchen sedang menggambar peta, bahkan Wu Yang pun terdiam. Sedangkan Yezeng, dia diam-diam memperhatikan tindakan Longchen. Sesekali, dia juga akan melihat ke arah Wu Yue yang berwibawa. Rambut panjang gadis muda itu berkibar lembut tertiup angin. Kulitnya yang putih bersih sangat halus, seperti kulit bayi. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa ada dua titik mencurigakan di peta Longchen. Titik mencurigakan pertama adalah peta itu tampak seperti labu. Labu itu terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian digambar dengan jelas oleh Longchen, sedangkan bagian lainnya kosong. Bagian tengah adalah bagian tersempit dari labu itu. Longchen telah langsung memotong labu itu menjadi dua bagian. Titik mencurigakan kedua adalah bagian bening dari labu. Longchen telah menggunakan pena berwarna tebal untuk menandai total sembilan titik. Sembilan titik ini sangat tersebar. Masih ada setengahnya, mengapa kamu tidak menggambarnya? Desak Wu Yang. Saya tidak tahu dengan jelas tentang separuh lainnya, jadi saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Ini adalah informasi yang saya peroleh. Jika Anda percaya kepada saya, maka saya akan memberi tahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Longchen dengan serius membentangkan peta itu di tanah. Semua orang berkumpul di sekitarnya, jelas-jelas percaya pada Longchen. Meskipun Wu Yang tidak mau, dia tidak bisa tidak mengagumi Longchen. Dia benar-benar tahu banyak hal. Longchen tidak berbicara tentang peta, tetapi mulai dengan tata letak Gua Setan Bulan. Dia berkata, semua orang pasti sangat penasaran. Mengapa ada begitu banyak orang di kota-kota kecil di Gua Setan Bulan? Sejauh ini, kita hanya bertemu beberapa orang. Itu karena mereka semua ada di sini. Satu-satunya yang tersisa untuk menghentikan kita adalah Yang Siong dan penipu lainnya, serta Sue Yazi. Yang lainnya semua ada di sini. Jari Longchen menunjuk ke titik kosong lain pada peta labu. Kalian semua belum tahu, tetapi orang-orang di Gua Setan Bulan telah memperoleh harta karun. Sebelum bulan Purnama, mereka akan menutup setengah gua dan bersembunyi di dalamnya. Kemudian, mereka akan menggunakan nyawa ribuan orang untuk mengaktifkan harta karun itu guna mencapai semacam tujuan kultifasi. Sekarang, hanya ada dua atau tiga hari sampai bulan Purnama, jadi jika kita mundur sekarang, lebih dari seribu nyawa akan lenyap seperti asap di udara tipis. Kita mewakili Istana Kaisar Beladiri sejati untuk menyelesaikan misi, jadi jika kita dapat menyelamatkan orang-orang ini, kita pasti akan mendapatkan banyak poin. Namun, jika semua orang ini terbunuh, maka kita akan kehilangan poin. Pada saat itu, kita akan gagal memenuhi harapan Kepala Istana dan Wakil Kepala Istana, ini tidak dapat dihindari. Long Chen tidak mengungkapkan informasi tentang Moonlight Cash Box dan Purple Devil Moon. Sebaliknya, dia berbicara dengan sangat samar. Moonlight Cash Box seharusnya adalah benda jahat. Long Chen tidak ingin beberapa orang meninggalkan tujuan awal seni bela diri demi kekuatan dan menjadi Moon Devil Grotto berikutnya. Informasi ini sama sekali tidak diketahui oleh yang lain. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Zheng Dongyang mencibir dan berkata, apakah kamu mencoba bermain di galeri atau kamu sedang merencanakan sesuatu? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Aku pikir kamu memiliki niat jahat. Dongyang, jika dia punya niat jahat, dia tidak akan menyelamatkan kita tadi. Wu Yue sangat jelas tentang situasinya. Di sampingnya, Wu Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakannya? Apa yang dikatakannya juga hanya hayalan. Siapa yang akan mempercayainya? Wu Yang hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka Duyishuang dan yang lainnya akan langsung mengatakan bahwa mereka mempercayainya. Dalam sekejap, semua orang mempercayainya. Hanya murid-murid penguasa kuil, Liu Qingfeng, yang tidak memiliki hak untuk berbicara, yang memilih untuk mempercayai Longchen. Aku juga percaya apa yang dia katakan. Wu Yue terdiam sejenak. Kemudian, dia mengendurkan alisnya dan berkata, kamu, Wu yang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Longchen meliriknya dan berkata, tempat ini sekarang disegel. Tempat yang dibicarakannya adalah daerah tipis dan kecil di antara kedua ujung labu. Sue Yazi menaruh banyak besi dewa api ungu di sini, menyegel pintu masuk sepenuhnya. Selain menghancurkan besi dewa api ungu, tidak ada jalan bagi kita untuk pergi. Bahkan jika aku menggunakan senjataku, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali jalan. Purple Flame Godly Iron. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu berarti kita tidak akan pernah bisa masuk dan membunuh mereka? Wu Yue sedang ingin berdiskusi dengan Longchen. Inilah kunci mengapa aku menggambar begitu banyak titik. Ada sembilan titik di peta, dan setiap titik memiliki mekanisme tersembunyi. Hanya dengan menemukan mekanisme ini dan membersihkan kesembilannya, dinding baja yang dibentuk oleh besi ilahi api ungu akan terbuka. Hanya dengan begitu kita akan dapat memasuki area tertutup dan benar-benar menyelesaikan misi. Jika hanya aku sendiri, membersihkan kesembilan mekanisme itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi, semuanya, mari kita bekerja sama. Saat ini kita berada di lokasi ini di peta. Setelah memberikan instruksinya, Longchen berdiri. Tunggu, apakah kau bercanda? Jika mereka menyegel bagian dalam, mengapa mereka meninggalkan sembilan mekanisme di luar agar kita bisa membuka pintu? Wu yang mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya. Sangat mudah. Karena ini dirancang oleh Sue Yazi. Dia masih di luar, dan siapa yang tahu? Siapa yang bisa menemukannya? Total ada sembilan mekanisme di sini. Sue Yazi adalah orang yang mengatur mekanismenya. Hal-hal seperti mekanisme juga bisa gagal. Jika mekanisme pelatihan gagal, bukankah semuanya akan terperangkap di dalam? Longchen berkata langsung tanpa melihat ke arah Wu yang. Lalu bagaimana kau tahu? Pertanyaan Wu yang mungkin sama dengan pertanyaan lainnya. Mengapa aku harus memberitahumu? Longchen bertanya balik. Kamu, Wu yang terdiam mendengar kata-katanya. Longchen sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Dia menunjuk ke sembilan titik di peta dan berkata, mempertimbangkan masalah kecepatan, kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Aku akan membahas empat mekanisme di sini, dan kalian semua akan membahas empat lainnya. Setelah itu, kita akan bertemu di sini. Ini adalah mekanisme terakhir, dan juga lokasi pintu tertutup. Apakah ada yang punya pertanyaan? Semua orang saling memandang. Aku sudah mengatakan semua yang perlu... Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jika kau tidak percaya padaku, kau dapat mengambil peta dan menjelajahi gua setan bulan. Lihat apakah situasinya seperti yang kukatakan. Jika kau takut, kau dapat kembali dalam beberapa hari. Setelah bulan Purnama, lebih dari seribu orang akan mati, dan kekuatan mereka akan meningkat sekali lagi. Pada saat itu, kita akan melihat bagaimana para ahli akan menghadapinya, kata Longchen dengan nada mengejek. Semua orang merasa sedikit malu. Du Yishjuang adalah orang pertama yang berbicara, saya merasa kata-kata Longchen sangat masuk akal. Selain itu, analisisnya sangat jelas dan logis. Sepertinya dia tidak berbohong. Selain itu, dia adalah murid master istana Jiang. Informasi ini, mungkin. Ketika Jiangqing disebutkan, semua orang akhirnya mengerti mengapa Longchen tahu begitu banyak. Mereka mengerti bahwa Jiangqinglah yang memberitahu Longchen. Longchen sendiri tidak mungkin mendapatkan begitu banyak informasi. Karena Jiangqing telah memberitahunya secara diam-diam, Wu yang tidak memiliki masalah. Dia mengambil peta dari Longchen dan berkata, karena seperti ini, kita akan terbagi menjadi dua kelompok. Namun, jika kamu benar-benar ingin pergi sendiri, bagaimana jika kamu melarikan diri dan mempermainkan kami seperti monyet? Wu Yue, yang berada di sebelahnya, memiliki ide cemerlang dan berkata, aku akan pergi dengan Longchen, dan yang lainnya akan pergi bersama. Kemudian, kita akan bertemu di lokasi terakhir. Semakin banyak orang, semakin baik. Sudah diputuskan. 1099. Baiklah kalau begitu. Wu yang menatap Ye Zheng. Pada akhirnya, dia masih harus mendapatkan persetujuannya. Tatapan Ye Zheng tertuju pada Wu Yue. Dia menggigit bibirnya dan cahaya abu-abu melintas di matanya. Kemudian, dia menganggup perlahan. Sue Yazi masih di sini. Ada juga jebakannya. Aku sudah menandai lokasi jebakan itu dalam ingatanku, jadi berhati-hatilah. Longchen tidak keberatan. Wu Yue juga tidak lemah. Tidak apa-apa asalkan dia tidak menjadi beban. Di tempat ini, mereka terbagi menjadi dua kelompok dan menuju target pertama mereka. Longchen sama sekali tidak membutuhkan peta. Dia sudah punya peta di benaknya. Setelah berpisah dengan yang lain, Wu Yue mengikuti Longchen dari dekat. Kecepatan Longchen tidak lambat, jadi Wu Yue kesulitan mengikutinya. Hal ini membuatnya semakin penasaran dengan pria ini. Seberapa kuat dia? Mengapa dia memiliki kecepatan seperti itu? Setelah beberapa kali berusaha, Wu Yue akhirnya sampai di sisi Longchen. Dia berbalik dan menatap Longchen. Matanya yang indah bersinar seperti air. Ada apa? Longchen memiliki kesan yang baik terhadapnya. Lagi pula, di antara kelompok Wu Yang, Wu Yue, dan Ye Zheng, dialah yang paling mendukungnya. Tidak apa-apa, aku hanya penasaran denganmu. Wu Yue tersenyum. Tidak ada yang aneh. Aku meninggalkan seorang yang selamat di kota kecil itu dan menginterogasinya sebentar. Longchen melanjutkan perjalanannya. Jadi begitulah adanya, Wu Yue menggigit bibirnya pelan. Itu murni dan seksi. Dia benar-benar mengira Jiangqing memberitahu Longchen tentang hal itu. Ini tidak diperbolehkan. Meskipun mereka mengira mereka adalah murid terkuat dari istana naga jahat, mereka tidak menggunakan metode interogasi semacam ini terhadap musuh-musuh mereka. Pada dasarnya, mereka membunuh sebanyak yang mereka lihat. Longchen sangat cepat. Tempat ini seperti rumahnya. Jika mereka menemukan jebakan, dia dapat dengan mudah membawa Wu Yue untuk menghindarinya. Saat Wu Yue maju, dia menatap Longchen dengan rasa ingin tahu. Dia merasa bahwa, dengan pria ini di belakangnya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa mengurus semuanya. Ini adalah rasa aman yang bahkan tidak diberikan Ye Zheng dan Wu yang padanya. Lupakan saja. Rasa aman hanyalah ilusi. Wu Yue tersenyum pahit saat dia mengikuti jejak Longchen. Longchen menilai dari medan di sekitarnya bahwa mereka seharusnya dekat dengan lokasi mekanisme aktivasi pertama. Mekanisme itu tepat di depan mereka. Longchen bergegas maju tetapi tertegun, karena yang muncul di depannya adalah tembok. Di sini, Wu Yue datang ke sisinya dan menatap dinding di depannya dengan rasa ingin tahu. Selain dinding, tidak ada apapun di sini. Kamu berdiri, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Longchen langsung menuju ke area itu. Dia tidak menginjak tanah, tetapi malah melayang di udara. Ketika dia mendekati dinding, dia mengulurkan tangannya dan mengguncangnya dengan ringan, dan seluruh dinding runtuh. Hati-hati. Pada saat itu, Wu Yue sudah merasakan ada sesuatu di balik dinding. Sebenarnya, reaksi Longchen lebih cepat darinya. Saat dia lahir, Longchen sudah bergegas melewatinya. Ayo pergi. Pada saat kritis, Longchen menariknya kembali. Dan pada saat ini, dinding itu meledak, dan gas hijau tua menyebar ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Gas hijau tua ini berubah menjadi ular panjang, mendesis saat mengejar Longchen dan Wu Yue. Lewat sini, Longchen dan Wu Yue tiba-tiba berubah menjadi terowongan. Pada saat ini, Longchen tiba-tiba berbalik, dan dua cahaya pedang putih melesat keluar dari tangannya. Penjara pedang Taibai digunakan sebagai teknik pertempuran defensif olehnya, membentuk bola pedang putih kecil yang menjebak mereka berdua. Ular hijau tua itu bergegas mendekat, tetapi langsung dibubarkan oleh ki pedang putih yang ganas. Bisakah kita keluar sekarang? Mereka berdua berada di tempat yang sangat sempit, dan Wu Yue tidak terbiasa dengan hal itu. Itu gas beracun. Kita tunggu saja beberapa saat lagi. Gunakan energi ilahi untuk melindungi dirimu. Longchen berkata tanpa ekspresi, lalu menutup matanya. Setelah sekitar seperempat jam, Longchen menahan penjara pedang Taibai. Melihat sekeliling, masih ada gas hijau gelap samar di sekitar mereka. Mengapa kamu tidak menggunakan energi ilahi untuk melindungi dirimu sendiri? Wu Yue melakukan apa yang dikatakan Longchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Longchen tidak menggunakannya. Longchen tertawa, benda ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sambil berbicara, dia kembali ke tempat mekanisme itu berada. Di balik dinding, ada mekanisme aneh. Di bawahnya ada dua rantai besar, yang sangat kokoh. Longchen menemukan pegangan pada mekanisme itu, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkannya. Seluruh gua setan bulan benar-benar berguncang. Baiklah, selanjutnya. Setelah itu, Longchen tidak mengatakan apa-apa, dan menuju ke lokasi berikutnya. Berlari di belakang Longchen, Wu Yue terdiam saat dia melihat pemuda ini. Dia sangat cepat. Dia sangat menyukai karakter Longchen yang cakep dan tegas. Sepanjang jalan, mereka berdua tidak berbicara. Mereka melaju dengan kecepatan penuh. Ini adalah pertama kalinya Wu Yue melihat orang yang tidak berperasaan seperti itu. Dalam situasi seperti ini di mana seorang pria dan seorang wanita sendirian, bahkan Ye Zheng akan mengatakan satu atau dua patah kata untuk menghidupkan suasana. Longchen sebenarnya tidak mengatakan sepatah katapun. Dia benar-benar tidak memberinya muka apapun. Mekanisme kedua agak jauh. Mereka berdua melaju dengan kecepatan penuh, tetapi butuh waktu setengah jam untuk mencapainya. Medan Gua Setan Bulan terlalu rumit. Banyak tempat yang tampak dekat, tetapi pada kenyataannya, mereka harus mengambil jalan memutar yang panjang untuk mencapainya. Karena itulah tempat ini menjadi markas orang-orang itu. Banyak sekali orang yang datang untuk menghancurkan mereka telah kembali dengan kekalahan. Mekanisme kedua tampaknya tidak berbahaya. Mekanisme itu berada di dunia bawah tanah yang berongga. Mekanisme itu sangat luas, dengan radius lebih dari seribu meter. Bahkan puncak gua itu tingginya sekitar 30 meter. Mekanisme aktifasi itu berada di tengah-tengah gua besar ini. Di dalamnya kosong. Long Chen sangat berhati-hati. Dia perlahan masuk, dan pada saat yang sama, melihat sekeliling dengan waspada. Ketika dia mengaktifkan mekanisme aktifasi, tidak terjadi apa-apa. Long Chen merasa lega. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Tepat saat dia hendak pergi, semua bulu di tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak. Dia mendongat dan melihat ada lebih dari 50 terowongan di gua besar ini. Di salah satu terowongan, ada seorang pria tinggi, kurus, pucat berdiri di sana seperti mayat. Long Chen dan Wu Yue keduanya menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Atau mungkin, dia sudah lama menunggu Long Chen. Pada saat ini, matanya berbinar saat dia menatap Long Chen. Dia berkata dengan heran, sepertinya kamu tahu cara mengaktifkannya. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Setelah mengaktifkan mekanisme aktifasi, dia menghancurkannya dengan pukulan. Kalau tidak, bahkan jika dia melarikan diri bersama Wu Yue, tempat ini akan ditutup oleh Sue Yazi. Itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia. Sue Yazi harus mati, tetapi Long Chen belum memiliki sarana untuk menghadapinya. Dia tidak yakin apakah dia bisa menghadapinya. Kau cukup pintar. Kau tahu bahwa jika kau menghancurkan mekanismenya, aku tidak akan bisa menutupnya lagi, kata Sue Yazi tanpa ekspresi. Long Chen dan Wu Yue saling berpandangan. Mereka berdua tahu bahwa mereka harus berjuang untuk hidup mereka. Long Chen juga sangat tertekan. Dia tidak bisa menggunakan blood escape-nya di sini, tetapi itu tidak masalah. Dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membunuh orang ini dengan bergabung dengan Wu Yue. Sue Yazi mungkin tidak dapat mengejar kecepatan Long Chen, tetapi dengan Wu Yue di sisinya, itu tetap akan merepotkan. Pada saat ini, Sue Yazi melompat turun dari atas dan berjalan menuju Long Chen. Pada saat yang sama, dia berkata, berhentilah merusak acara besar Moon Devil Cave kita. Aku berasumsi kau berpartisipasi dalam persidangan Martial Emperor Palace. Martial Emperor Palace benar-benar murah hati. Murid muda manapun dari aula manapun memiliki kekuatan untuk menghancurkan Moon Devil Cave kita. Aku, Sue Yazi, sangat terkesan. Sepertinya setelah ini, kita harus meninggalkan rumah. Ini semua salahmu. Jangan membuat dirimu terlihat menyedihkan. Kalian semua sampah. Jika kami tidak datang, orang lain pasti akan datang untuk menjagamu, kata Wu Yue dengan tegas. Nona muda, kau tidak buruk. Sayangnya, aku tidak tertarik. Kau tidak akan bisa hidup. Sue Yazi sangat percaya diri. Ini duniaku. Akan aneh jika kau bisa melarikan diri. Dengan lambayan tangannya, seluruh gua tertutup salju, seperti garis darah terikat es milik Zhao Sue Ji. Kidingin yang mematikan telah sepenuhnya melampaui kidingin garis darah terikat es milik Zhao Sue Ji. Saat pertempuran akan dimulai, Long Chen tidak mengatakan sepatah katapun. Scarlet Blood Eternal Desolation muncul di tangannya. Di tengah cahaya merah darah, mata dingin Long Chen bersinar. Pertarungan seperti itu benar-benar pertarungan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Pertarungan yang dapat membuat darah Long Chen mendidih. Dia tahu dia bukan tandingan Sue Yazi, tetapi dia sangat bersemangat tentang pertarungan seperti itu. Jiwa Kaisar bela diri, aktifkan. Cahaya abu-abu muncul di antara alis Sue Yazi. Tidak ada yang tahu apa itu. Cahaya abu-abu ini membuat Sue Yazi bingung sejenak. Dengan cepat, dia tersenyum aneh dan berkata, aku bisa mencium bau mayat di tubuhmu. Kamu akan tersambar petir jika kamu bertindak sok penting. Long Chen mengulurkan tangan kirinya. Dengan raungan yang dahsyat, petir emas itu melilit lengannya sepenuhnya. Seekor naga terkurung petir emas yang raung langsung mengembang, berubah menjadi naga petir emas yang menutupi langit. Dalam sekejap, ia menukik ke arah Sue Yazi untuk melahapnya. Benar saja, itu adalah sambaran petir. Long Chen benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Dia telah mengerahkan 10 ribu kristal dewa, dan dia tidak punya banyak yang tersisa. Dia telah menggunakan 20 ribu kristal dewa untuk membunuh Cutiange. Meskipun dia hanya punya 10 ribu sekarang, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Sue Yazi. Kekuatan naga petir emas tidak bisa dianggap remeh. Petir emas membanjiri seluruh gua. Tidak seperti Cutiange, Sue Yazi telah bereaksi saat naga petir emas mencapainya. Dalam keterkejutannya, dia menggunakan teknik bertarung. 1100. Di bawah kendali Sue Yazi, bola es dan salju padat muncul di sekitar tubuhnya. Ketika bola padat itu terbentuk, naga petir emas yang tercekik menghantamnya. Petir emas dan naga itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya langsung memecahkan bola es dan salju itu. Dengan suara retakan yang keras, bola es dan salju itu meledak. Naga petir emas mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan menelan Sue Yazi, yang wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kekuatan 10 ribu kristal ilahi. Sue Yazi tiba-tiba muncul. Pada saat kritis ini, Long Chen tidak peduli. Dia segera melepaskan naga sangkar petir emas. Akan lebih baik jika dia bisa melukai Sue Yazi dengan parah atau bahkan membunuh Sue Yazi pada kesempatan pertama. Tentu saja, Sue Yazi telah menggunakan tebing es dan salju untuk memblokir serangan itu sekali. Jadi, tidak mudah untuk membunuh prajurit ini dengan tubuh emas tertinggi. Tubuh emas tertinggi adalah kemampuan yang menantang surga yang tidak dapat dibunuh. Selama Long Chen tidak menghancurkan lawannya sepenuhnya, akan sulit untuk benar-benar membunuhnya. Di alam bela diri ilahi, mulai dari alam surgawi, seseorang akan memiliki segala macam cara mistis. Long Chen sekarang berada di ambang alam surgawi. Jika dia tidak memiliki berbagai cara naga leluhur, dia hanya akan mampu menghadapi alam bela diri ilahi tingkat kedua. Siapapun yang hadir dapat dengan mudah membunuhnya. Justru karena sifat naga leluhur yang mengejutkan itulah Long Chen dapat memiliki kekuatan ofensifnya saat ini. Jika tidak, prajurit lain dengan kesatuan langit dan manusia dapat mengerahkan kis spiritual kaisar dan langsung menggunakan wilayah mereka untuk membunuhnya. Setelah kekuatan naga sangkar petir emas menghancurkan lawannya, ia kembali ke sisi Long Chen. Wu Yue, yang berada di sebelahnya, terkejut. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan keheranan, dan matanya bersinar dengan cahaya lembut. Tubuhnya yang ramping dan sosoknya yang anggun menarik perhatian semua pria. Sayangnya, Long Chen tidak terlalu memperhatikannya. Itu karena di dalam hatinya, ada seseorang yang lebih sempurna. Kau membunuhnya. Wajah cantik Wu Yue dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak. Tatapan mata Long Chen menjadi gelap. Dia telah menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk melihat bahwa Sue Yazi masih di sana. Sepertiga gua besar itu telah dihancurkan oleh serangan naga petir emas, dan Sue Yazi terkubur dalam lumpur yang jatuh. Ketika Long Chen menarik kembali naga petir emasnya, kepala manusia dengan setengah tubuh tiba-tiba muncul dari tanah. Itu adalah Sue Yazi yang pucat. Pada saat ini, dia menatap Long Chen dengan mata penuh kebencian. Tatapannya yang gila sepertinya ingin menelan Long Chen utuh. Long Chen dan Wu Yue melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu tubuh pihak lain tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lengan dan kaki perlahan tumbuh keluar, dan anggota tubuh baru hampir semuanya putih dan lembut, seperti kulit bayi, putih dan kemerahan. Lingkungan es dan salju di sekitarnya masih belum menghilang. Sementara Sue Yazi memulihkan tubuhnya, lengan yang baru terbentuk segera membentuk dinding es dan salju untuk mengelilinginya guna mencegah Long Chen menyerang. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah saat pertempuran hebat. Tubuhnya langsung berubah, dan dia bergegas ke puncak dinding es dan salju pada saat pertama, lalu dia menebas dengan pedang merah darah. Dentang Seperti yang diharapkan dari keterampilan bertarung yang digunakan oleh seorang prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi. Long Chen sebenarnya tidak berhasil mematahkannya, tetapi dia tidak patah semangat. Dia mengubah tebasan menjadi tusukan. Pedang merah darah adalah yang terkuat, dan sambaran petir emas langsung tiba di depan dinding es dan salju. Pedang merah darah di tangannya berubah menjadi garis merah darah, membuat suara mendesing saat langsung menembus dinding es dan salju. Kesempatan bagus. Setelah ada celah, mudah untuk membukanya. Long Chen meninju dinding es dan salju, dan kekuatan yang melampaui kekuatan iblis setingkat itu menghancurkan dinding es dan salju. Pecahan es yang tajam jatuh ke tanah satu per satu, membuat suara berdenting. Kamu terlambat. Dari dalam dinding es dan salju terdengar tawa liar lawannya. Long Chen jelas tahu bahwa dia telah pulih, dan dia telah mencoba yang terbaik. Pada saat kritis ini, Long Chen hanya bisa menghindar. Dari segi kecepatan, Long Chen tidak lebih lemah dari lawannya, dan dia bahkan sedikit lebih kuat. Dia dengan cepat mundur. Dinding es dan salju tiba-tiba meledak, dan sosok Sue Yazi muncul kembali. Dia tampak hampir sama seperti sebelumnya, tetapi Long Chen tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, dia telah menghabiskan banyak energi, dan dia dapat dianggap telah menderita cedera tingkat tertentu. Meski begitu, Wu Yue masih sangat terkejut dengan serangan misterius Long Chen. Untuk dapat menghancurkan tubuh seorang prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, bahkan dia, Wu Yue, masih jauh dari mampu melakukannya. Dia bahkan merasa bahwa remaja di sebelahnya sangat misterius dan kuat. Pada saat yang sama, Wu Yue juga bersiap. Seorang pejuang sejati di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, bahkan jika dia dan Long Chen bergandengan tangan, mereka tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Kamu masih terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku seperti ini. Nada bicara Sue Yazi menjadi agak gila. Dia menatap Long Chen, dan tiba-tiba mengeluarkan kristal seputih salju. Aku jenius, kau tidak akan pernah bisa memahami kecerdasanku. Aku tahu tubuhmu sangat kuat, tapi, pada saat ini, dia tiba-tiba menghancurkan kristal emas seputih salju. Kristal itu pecah, dan berubah menjadi cahaya seputih salju, yang mengelilingi Sue Yazi. Dengan sangat cepat, cahaya seputih salju itu berubah menjadi baju besi seputih salju, yang sepenuhnya mengelilingi Sue Yazi. Baju besi seputih salju ini sepenuhnya terbuat dari logam, dan Sue Yazi mengenakannya. Ini membuktikan bahwa kekuatan logam ini jelas lebih kuat daripada besi Dewa Api Ungu. Pada saat yang sama, setelah Sue Yazi mengenakan baju besi itu, dia bisa bergerak bebas, yang berarti logamnya juga sangat lentur. Ini adalah baju besi yang sangat indah dan cantik, dan setelah Sue Yazi yang awalnya kurus mengenakannya, dia tiba-tiba menjadi sangat agung. Ini adalah karya yang paling saya banggakan dalam hidup saya. Saya seorang dalang, seorang alkemis, dan bahkan seorang ahli jimat. Namun pada akhirnya, saya menjadi diri saya yang sekarang. Ini adalah, Snowy Heavenly Moon Armor, untuk efeknya. Long Chen dapat merasakan bahwa armor bulan surgawi bersalju melekat erat di tubuhnya, seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Dia dan Wu Yue saling berpandangan, dan keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Aku akan menghentikannya, kau pergi dulu. Selama kau pergi, aku akan bisa segera menyusul, bisik Long Chen di telinga Wu Yue. Wu Yue agak tercengang. Dia dan Long Chen tidak saling kenal, dan bahkan bisa dikatakan saling berkonflik. Namun saat ini, Long Chen berbicara kepadanya seolah-olah dia mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Perasaan dilindungi ini sungguh aneh. Wu Yue tidak mengatakan apa-apa, dia siap bertarung. Dia juga ingin menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah wanita yang lemah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mata Sue Yazi bersinar dengan cahaya yang merusak. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat saat ia menyerang Long Chen dan Wu Yue. Cahaya putih menyapu ke arah mereka berdua. Tiba-tiba, mereka merasakan sakit yang menyengat seolah-olah pisau tajam telah menusuk ke wajah mereka. Baju zira orang ini ditutupi dengan senjata. Retakan. Saat lawan maju, ribuan jarum baja beracun melesat ke arah Long Chen dan Wu Yue. Jarum baja ini sangat kuat, dan bahkan logam mulia pun dapat dengan mudah ditembus. Tentu saja, Long Chen dan Wu Yue tidak berani menggunakan tubuh mereka untuk menahan jarum baja tersebut. Darah merah desolation milik Long Chen sangat cepat. Saat digunakan, ribuan jarum baja langsung terlempar dan menembus dinding gua. Itu bukan apa-apa, karena bagi Sue Yazi, itu hanya tipuan kecil. Namun, dari konfrontasi ini, Long Chen menyadari bahwa Sue Yazi bukanlah seseorang yang bisa dia hadapi sekarang. Dia sudah berniat untuk mundur. Yang terpenting sekarang adalah membuka dua mekanisme yang tersisa. Sebelumnya, Long Chen benar-benar ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa membunuh lawannya dengan serangannya sendiri. Namun, Sue Yazi telah menyerang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Untuk sesaat, kilat emas, pedang panjang berwarna merah darah, dan cahaya logam seputih salju saling bertabrakan. Wu Yue, yang berada di samping, juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan teknik air Tai Yin Gui dan bertarung berdampingan dengan Long Chen. Formasi pedang pembunuh dewa, Laut Pedang. Teknik air Tai Yin Gui, segel air Gui. Untuk menghadapi seorang pendekar di alam bela diri ilahi tingkat ke-6, Long Chen dan Wu Yue dapat dianggap telah menggunakan kartu truf mereka. Meskipun gua itu besar, dalam waktu yang sangat singkat, gua itu diguncang oleh para pendekar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sejumlah besar tanah mulai jatuh, dan gua yang sebenarnya runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Tempat di mana mereka bertiga bertarung juga berangsur-angsur bergeser. Baju sirah bulan bersalju ini tidak hanya memberinya sejumlah besar energi ilahi, meningkatkan kecepatan dan kekuatannya, tetapi juga tampaknya meningkatkan kekuatan tubuhnya. Serangan biasa tidak dapat menghancurkannya sama sekali, dan darah merah Desolation miliku tidak dapat mendekati tubuhnya. Yang terpenting, baju besinya seringkali memiliki jarum baja, gas beracun, dan mekanisme serupa lainnya, yang sangat sulit untuk dipertahankan. Belum lagi Long Chen, bahkan seorang prajurit biasa di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi mungkin tidak sebanding dengannya. Pertarungan ini sangat sulit bagi Long Chen. Bahkan saat ia menggunakan kartu asnya, ia masih belum sebanding dengan lawannya. Ia terus-menerus dikalahkan. Meskipun Wu Yue, yang berada di sampingnya, membantunya, ia berada dalam situasi yang lebih sulit. Namamu Long Chen, kan? Kau bisa pergi ke neraka sekarang. Ancaman terbesar bagi Sue Yazhi masih Long Chen. Dia paling takut pada Long Chen, jadi saat ini, semua serangannya diarahkan pada Long Chen. Aku akan menghalanginya terlebih dahulu, dan kau cari kesempatan untuk melarikan diri. Hanya jika kau pergi, dia tidak akan bisa mengejarku. Pada saat kritis ini, Long Chen berbisik kepada Wu Yue. Melihat tatapan matanya yang tajam, Wu Yue tampaknya tidak berbohong, jadi dia mengangguk. Ambil kesempatan itu. Dalam pertempuran ini, Long Chen telah belajar banyak. Roh Kaisar Beladiri sejati masih terbuka, jadi dia tidak berkecil hati. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang ahli di tingkat ke-6 alam Beladiri ilahi yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, dan dia jauh dari tingkat itu. Akan aneh jika dia masih bisa membunuh lawannya. Terima kasih telah menonton!